Bayar harganya, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tangan Chang Tian Cheng membentuk beberapa rune, yang dengan cepat menyebar di udara seperti wabah dan langsung memasuki tubuh binatang iblis. Setiap binatang iblis sepertinya telah disuntik dengan semacam bahan penguat. Semuanya meraung dan dengan berani menerkam suge Xiao Sheng. Lebih dari seratus binatang iblis bersinar dengan cahaya merah. Cakar tajam, api, racun, dan segala macam metode biadab dan menakutkan menyerang suge Xiao Sheng. Namun, suge Xiao Sheng tidak panik sama sekali. Dia adalah seorang kultifator body fusion stage dan sama sekali tidak takut pada binatang iblis ini. Jaring formasi putih memancarkan cahaya putih yang menyelaukan. Tiba-tiba, rune formasi seperti tentakel putih memanjang dari jaring formasi dan terjalin erat di udara, membungkus semua binatang iblis. Rune formasi yang kuat meledak dengan energi spiritual yang bergejolak, membuat binatang iblis itu terbang. Namun, banyak binatang iblis yang gesit menghindari tentakel ini. Di antara mereka, harimau ekor pedang telah melambaikan ekornya yang seperti baja dan menyapukannya ke arah suge Xiao Sheng. Tanda formasi di tangan suge Xiao Sheng bersinar. Segera, beberapa rune formasi terjalin di depan matanya. Harimau ekor pedang tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung menabrak rune formasi. Rune formasi putih itu seperti bilah tajam, memotong harimau ekor pedang menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Gan Li segel suci ketiadaan. Rune formasi delapan trigram putih di bawah kaki suge Xiao Sheng mulai berputar. Dua rune formasi megah tiba-tiba menyembur keluar dari posisi kian dan li dari delapan trigram. Seperti dua naga yang gesit, mereka melingkari tangan suge Xiao Sheng. Lalu, tangannya membentuk segel tangan yang rumit. Dua rune formasi membentuk jejak delapan trigram di depan dadanya. Jejak delapan trigram tiba-tiba bergetar seolah itu adalah lagu dari zaman kuno. Rune formasi menyebar dengan suge Xiao Sheng sebagai pusatnya, menyebabkan semua mata binatang iblis menjadi linglung sejenak. Pada saat ini, jejak delapan trigram di tangan suge Xiao Sheng telah lepas dari tangannya. Itu terpecah menjadi ribuan ilusi delapan trigram dan menyebar ke segala arah. Setiap jejak delapan trigram sangat husyuk dan husyuk. Dengan aura yang tak tergoyahkan, ia langsung menyapu binatang iblis itu. Binatang iblis yang melakukan kontak dengan delapan trigram bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada satupun daging yang tertinggal. Mereka dimusnahkan sepenuhnya. Binatang iblis setinggi 10 meter dipukul di bagian dada oleh jejak delapan trigram. Sebuah lubang besar muncul di dadanya, dan darah bahkan tidak bisa keluar. Seluruh tubuhnya diserang oleh rune formasi yang kuat, dan sinar cahaya putih keluar dari tubuhnya. Kemudian, seolah-olah nyala api putih menyala, seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu. Suge Xiaosheng memusnahkan lebih dari 100 binatang iblis yang kuat hanya dengan satu teknik susunan. Bahkan tidak ada setitik pun debu yang tertinggal. Kematian dari formasi ini cukup menakutkan. Itu juga merupakan seni formasi bawaan yang sangat mendalam. Di tangan Suge Xiaosheng, seolah-olah Tuhan telah membantunya, mengubah seni jimat Chang Tian Cheng menjadi tidak ada dalam sekejap. Jejak delapan trigram tidak hilang. Sebaliknya, ia terus melonjak menuju Chang Tian Cheng. Wajah Chang Tian Cheng menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Dia tidak berani menggunakan teknik susunan ini secara langsung. Dia dengan cepat mundur ke tepi jaring susunan, tetapi tidak ada cara untuk mundur. Jimat mistik menghancurkan pegunungan dan melahap surga. Chang Tian Cheng mengangkat kertas jimat kuning di tangannya. Bayangan jimat bergerak, dan kertas jimat tumbuh dari kecil menjadi setinggi 30 kaki. Kemudian, kertas jimat itu pecah, membentuk pusaran berwarna merah tua. Tanda hitam melintas di pusaran dari waktu ke waktu. Itu sangat luas dan dalam, seperti mulut berdarah yang bisa menelan gunung, menyedot semua jejak 8 trigram. Pusaran merah tua menelan semua jejak 8 trigram. Rune dan rune formasi bertabrakan dengan keras di pusaran. Rune formasi putih langsung menutupi semua rune merah tua. Pusaran itu bercampur dengan cahaya putih, dan kecepatan putarannya menjadi semakin lambat. Akhirnya, ia berhenti bergerak. Kemudian, rune formasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari pusaran. Bang! Bang! Sebuah ledakan mengerikan terdengar, dan Chang Tian Cheng dengan kejam terbanting ke dalam jaring susunan. Rune formasi kuat lainnya melonjak keluar dari jaring arai, dan Chang Tian Cheng dikirim terbang. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan dari waktu ke waktu, mereka menolak rune formasi dari jaring arai. Baru setelah itu dia menetralkan sifat mematikan yang mengerikan dari jaring arai dan menstabilkan tubuhnya tepat waktu. Pada saat ini, pakaian Chang Tian Cheng berantakan, dan bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Suge Xiao Cheng, aku benar-benar meremehkanmu. Chang Tian Cheng menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka skill arai Suge Xiao Cheng begitu kuat. Kamu terlalu ambisius dan sombong. Apa menurutmu fraksi araiku begitu mudah untuk dikunyah? Suge Xiao Cheng berkata dengan suara yang dalam. Dia telah memikirkannya. Selama dia membunuh Chang Tian Cheng saat dia masih tidak dapat mengaktifkan batu jimat, maka krisis hari ini secara alami akan teratasi. Pertarungan antara Arai Masters dan Talisman Masters biasanya diputuskan dalam waktu singkat. Pemenang dan pecundang bisa ditentukan dengan satu pertukaran. Keterampilan susunan Suge Xiao Cheng adalah yang terkuat selain enam Master Arai. Bakat dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Chang Tian Cheng. Namun, Chang Tian Cheng tiba-tiba menunjukkan senyuman licik. Apa menurutmu hanya itu yang kumiliki? Suge Xiao Cheng mengerutkan kening. Kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu. Tatapannya tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan kaget, bagaimana bisa? Kamu, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tanda merah tua mulai muncul di mata Chang Tian Cheng. Pada saat ini, jaring susunan yang menjebak mereka berdua juga mulai gelisah dan tidak stabil. Muyu meninggalkan medan perang dan menemukan Chang Zuo di reruntuhan. Chang Zuo melindungi Muyu dan Song Qingyu sendirian. Dia panik. Ketika dia melihat Muyu, dia menghela nafas lega. Di saat yang sama, matanya dipenuhi rasa hormat. Jelas sekali, Muyu telah mendapatkan rasa hormat dari semua murid fraksi Arai dengan mengalahkan Ling Zheng, yang menduduki peringkat ke-67 dalam daftar abadi tertinggi. Chang Zuo, terima kasih atas kerja kerasmu. Oh iya, di mana Yehong? Muyu tidak melihat Yehong. Meskipun Yehong mengakui kekalahan dalam kompetisi jimat susunan, dia masih menjadi murid fraksi Arai dan bukan mata-mata. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini, kahlian susunan Yehong sudah diketahui oleh orang-orang dari fraksi jimat. Dia pasti akan kalah jika dia naik. Muyu tidak menyalahkannya. Chang Zuo menggelengkan kepalanya. Dia hanya bertanggung jawab melindungi Mu Cheng Hong dan Song Qingyu yang terluka. Dia tidak peduli ke mana Yehong pergi selama kekacauan itu. Apakah kamu mencari pengecut ini? Tidak perlu mencarinya. Saya sudah merawat orang-orang yang tidak berdaya untuk Anda. Suara dingin terdengar dari belakang Muyu. Kemudian, tiga mayat jatuh di depan Muyu. Mereka adalah Sun Yingda, Luo Fei Long, dan Yehong. Wajah Jiang Zheangdi sangat dingin dan dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menerima kematian Mo Ziming dan Ling Zeng. Dia secara khusus datang untuk membalas dendam pada Muyu. Muyu juga sangat marah. Tidak apa-apa jika Sun Yingda dan Luo Fei Long dibunuh oleh Jiang Zheangdi. Jika fraksi jimat ingin menyingkirkan mata-matanya, mereka bisa melakukannya. Namun, Yehong adalah murid sejati dari fraksi arai. Bahkan jika dia melarikan diri pada menit terakhir, dia tidak meremehkan Yehong. Ini karena kompetisi arai jimat adalah permainan dari fraksi jimat. Yehong tidak bisa menang sama sekali. Orang yang tidak punya otak tidak pantas mati. Namun, mereka dibunuh oleh Jiang Zheangdi. Jiang Zheangdi benar-benar wanita yang kejam. Bahkan Ling Zeng mati di tanganku. Apa menurutmu kamu bisa membunuhku? Cahaya hitam dan putih melintas di mata Muyu. Niat membunuh yang samar perlahan muncul dari tubuhnya. Wajah Jiang Zheangdi tiba-tiba berubah. Kamu membunuh kakak seniorku. Aku tidak akan melepaskanmu. Muyu tidak tahu tentang hubungan antara Jiang Zheangdi dan Ling Zeng. Dia juga tidak ingin tahu. Bahkan jika mereka adalah kekasih masa kecil, mereka seharusnya sudah siap secara mental sejak mereka memandang rendah fraksi arai dan ingin membunuh semua orang di fraksi arai. Apakah kamu membutuhkan aku untuk memenuhi keinginanmu dan mengirimu menemuinya? Muyu tidak tahan melihat ekspresi ketakutan di wajah Yehong. Jelas sekali bahwa Yehong telah ditakuti oleh Jiang Zheangdi sebelum dia meninggal. Muyu mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Zheangdi. Namun, Jiang Zheangdi telah menyerangnya. Kertas jimat merah tersebar di sekitar Jiang Zheangdi, dan teknik jimat yang kuat langsung membombardir kepala dan wajah Muyu. Namun, di mata Muyu, teknik jimat Jiang Zheangdi jauh lebih buruk daripada teknik Ling Zeng. Kultifasinya juga lebih rendah daripada Ling Zeng. Muyu bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, teknik jimat Jiang Zheangdi tiba-tiba berputar di udara dan berbalik ke arah ketiga orang itu. Pada saat ini, aura yang lebih kuat menimpa Muyu. Master jimat siantian di tahap pemutusan roh. Muyu kaget. Dia terkunci rapat oleh aura master jimat siantian di tahap pemutusan roh. Tidak mungkin dia bisa menghentikan Jiang Zheangdi. Jiang Zheangdi adalah master jimat keluar tubuh, sedangkan Cheng Zheo hanya berada di tahap jiwa baru lahir. Belum lagi dia harus melindungi dua orang yang tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa menahan serangan Jiang Zheangdi sama sekali. Cheng Zheo mengertakkan gigi. Pola formasi muncul di sekujur tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jiang Zheangdi, dia tidak ingin meninggalkan Mu Cheng Hong dan Song King Yu dan melarikan diri sendirian. Sedikit tampan, Muyu berteriak dengan cemas. Pada saat yang sama, formasi penghubung hati angin-angin di bawah kakinya telah melonjak. Mengerti, guntur misterius si tampan kecil jatuh. Little Handsome berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Seluruh tubuh kecilnya telah melompat ke dalam formasi penghubung jantung angin-angin. Salah satu tangan kecilnya diletakkan di pinggangnya, sementara tangan lainnya menunjuk lurus ke langit. Pedang petir biru raksasa, dengan tangan kecilnya sebagai gagang pedang, membubung ke langit. Petir tirani berubah menjadi energi pedang yang memenuhi langit, menebas ke arah Jiang Zheangdi. Jiang Zheangdi terkejut. Kekuatan pedang ki yang menakutkan jauh melampaui imajinasinya. Jika teknik jimatnya digunakan pada Cheng Zheo dan yang lainnya, dia pasti akan terkena pedang guntur Little Handsome yang sombong. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa melepaskan teknik jimatnya dan menghindar. Pedang guntur si tampan kecil menghancurkan semua teknik jimatnya. Si tampan kecil menginjak formasi penghubung hati angin-angin dan memegang pedang surgawi yang puluhan kali lebih tinggi darinya. Semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia memandang Jiang Zheangdi dan kemudian berkata seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dua puncak di depan dadamu sangat kecil. Saudari Kiao Sue dan saudari Tian Ran seperti semangka. Kamu hanyalah bola ikan kecil. Kamu pastinya tidak cukup lembut. Pria ini biasanya mengandalkan penampilannya yang imut untuk berperan sebagai pembunuh perempuan. Setiap gadis ingin memeluknya, dan ketika si tampan kecil melihat gadis-gadis, dia suka tanpa malu-malu mengebor titik lemah mereka. Namun, jelas sekali Jiang Zheangdi tidak menyukai si tampan kecil, karena wajahnya sangat pucat hingga air bisa keluar. Mu Yu tidak tinggal diam. Ada pola formasi dalam formasi penghubung jantung angin-angin yang terhubung ke tubuhnya. Dia telah berteleportasi dan menghindari serangan fatal dari Master Jimat Bawaan Tahap Pemutusan Roh. Kemudian, seorang pria parubaya muncul di depan Mu Yu. Qi Kaiming, Master Jimat Bawaan Tahap Pemutusan Roh. 19 Master Arai Bawaan melawan 42 Master Jimat Bawaan. Master Arai Bawaan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah. Untungnya, ini adalah fraksi formasi. Ada formasi pelindung yang dibentuk oleh Master Arai Bawaan di mana-mana. Mereka dapat dikontrol secara bebas. Master Arai Bawaan memiliki keunggulan geografis. Kalau tidak, mustahil untuk memblokir serangan dari begitu banyak Master Jimat Bawaan. Namun, karena Chang Tian Cheng telah menghancurkan sebagian formasi pelindung dengan bantuan Batu Rune Formasi, 19 Master Arai Bawaan tidak dapat sepenuhnya memblokir semua Master Jimat. Qi Kaiming datang bersama Jiang Siangdi. Misi mereka adalah membunuh Mu Yu. Nak, ini saatnya kamu membayar harga karena membunuh seseorang dari Sekte Jimatku. Wajah Qi Kaiming sangat muram. Meskipun Mu Yu membunuh Ling Zheng, bagaimanapun juga Ling Zheng adalah murid bawaan tahap keluar tubuh. Dia adalah Master Jimat Bawaan tahap pemutusan roh. Entah itu teknik jimat atau pengalaman bertarung, dia jauh lebih unggul dari Ling Zheng. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Mu Yu, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan bertarung dengan Master Jimat Bawaan. Mu Yu dengan tenang menatap Qi Kaiming yang berada di tahap pemutusan roh. Jika Qi Kaiming adalah seorang kultifator biasa di langit pertama tahap pemutusan roh, dia mungkin ingin bertarung, tetapi masalahnya adalah dia menghadapi ahli jimat bawaan. 472. Tanda-tanda tirani yang tak tertandingi mengikutinya seperti bayangan, memaksa Mu Yu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak peduli seberapa cepat dia berteleportasi, Rune lawan akan selalu mampu mengejarnya. Dia tahu bahwa berlari seperti ini bukanlah solusi sama sekali. Cepat atau lambat, energi spiritualnya akan habis. Dia harus melakukan serangan balik. Dalam sekejap, tanda di sekitar Mu Yu menjadi ilusi, samar-samar terlihat. Seolah-olah ada lapisan air yang menutupi dirinya, misterius dan penuh misteri. Saat Mu Yu menyilangkan tangannya, sembilan prasasti rumit telah muncul dan bergabung menjadi tanda di sekelilingnya. Kemudian, seluruh tubuhnya menjadi seringan bulu, melayang ke atas. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan pedang Ki menebas ke arah Ki Kaiming. Pedang Ki yang menakutkan dari pedang bayangan sepertinya mengoyak kehampaan. Itu bercampur dengan aura yang sangat kuat, menghancurkan Rune Ki Kaiming. Mata Ki Kaiming menunjukkan sedikit keterkejutan. Jelas, dia tidak menyangka Mu Yu akan menghancurkan runenya hanya dengan berada di tahap keluar tubuh. Kekuatan ilmu pedang Mu Yu jauh melampaui imajinasinya. Ki Kaiming mendengus. Karena bahkan Ling Zheng, yang berada di tahap keluar tubuh lapisan surgawi ke-9, telah mati di tangan Mu Yu, dia tidak memiliki niat untuk meremehkan Mu Yu. Dia menjadi lebih berhati-hati di dalam hatinya. Dia harus menemukan cara untuk menahan Rune Mu Yu. Diagram Sungai Gunung Bayangan Rune Kertas jimat kuning melayang dari tangan Ki Kaiming. Kertas jimat ini sangat aneh karena kedua ujungnya digulung. Itu lebih terlihat seperti sebuah gambar. Kertas jimat itu tumbuh tertiup angin, dan dalam sekejap mata, panjangnya menjadi sepuluh kaki. Segera setelah itu, kertas jimat terbuka dan lampu kuning menyala. Secara bertahap terungkap diagram Sungai Pegunungan, yang menyelimuti Mu Yu. Cahaya dingin menyala. Mu Yu tidak bisa berteleportasi dan langsung tersedot ke dalam diagram Sungai Pegunungan. Ki Kaiming juga menghilang dan memasuki diagram Sungai Pegunungan. Mu Yu hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya, dan dia sudah berada di lereng bukit. Dua baris pohon rimbun bergoyang lembut, dan di kaki bukit ada sungai yang mengalir. Adegan kacau dari pembantaian fraksi arai telah menghilang dan digantikan oleh ketenangan. Di bawah ketenangan, ada niat membunuh yang besar. Dalam teknik jimatku, semua yang ada di sini berada di bawah kendaliku, termasuk kamu. Suara dingin Ki Kaiming datang dari dua baris pohon dan bergema di udara untuk waktu yang lama. Teknik jimat semacam ini seperti mantra mandiri yang membawa lawan ke dalam kandang sendiri dan menggunakan teknik jimat milik sendiri untuk menghancurkan lawan. Ki Kaiming sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa Muyu bukanlah master arai siantian biasa, jadi dia menggunakan teknik jimat terkuatnya sejak awal, tidak memberi Muyu kesempatan untuk melarikan diri. Kicau burung yang nyaring terdengar dari jauh. Ada beberapa awan putih di langit, dan kicau jangkrik serta serangga terdengar di hutan. Lokasi Muyu sepertinya berada di lereng. Tanahnya tidak rata, dan ada batu tinggi di kejauhan. Bahkan ada angin sepoi-sepoi yang melewatinya. Muyu selalu merasa ada banyak sekali bahaya yang mengintai, tapi dia tidak tahu di mana bahaya itu bersembunyi. Dia mengambil satu langkah ke depan. Tiba-tiba, tanah runtuh dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah. Pola jimat meleleh di anak panah, dan aura menakutkan langsung meledak ke arah Muyu. Muyu ingin berteleportasi ke atas, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan arah untuk berteleportasi di ruang ini. Dia baru saja menggunakan formasi konstelasi biduk besar, dan ketika dia sadar kembali, dia masih berdiri di tempat yang sama. Berat, apa menurutmu kamu bisa bergerak bebas di diagram sungai gunung? Kamu terlalu naif. Sosok Ikaiming mendarat di batu tinggi di depan Muyu dan menatap Muyu. Teknik Pembentukan Diagram Sungai Gunung Muyu samar-samar mendengar teknik formasi semacam ini. Dia telah memasuki sebuah lukisan, yang setara dengan dikurung pada selembar kertas. Di atas kertas, dia hanya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, dan tidak bisa bergerak menuju langit atau tanah. Formasi konstelasi biduk Muyu sebanding dengan menghancurkan kehampaan, atau bahkan lebih baik. Dia dapat dengan bebas mengontrol arah teleportasi, yang sangat sulit untuk diatasi. Ini juga alasan mengapa Ki Kaiming membawanya ke dalam teknik jimat ini. Di ruang ini, Muyu akan kehilangan kendali atas arahnya dan tidak bisa menggunakan formasi konstelasi biduk untuk berteleportasi. Dia bahkan tidak bisa terbang. Pada saat ini, anak panah yang kuat bersiul dan mendekat. Muyu tidak punya pilihan selain meletakkan pola formasi. Formasi, close yet towards a part, melilitnya, tapi ekspresinya dengan cepat berubah lagi. Ini karena formasi, close yet towards a part, tidak dapat menghalangi anak panah yang terbang ke arahnya. Close yet towards a part adalah sebuah arah yang dapat mengubah jarak ruang, sama seperti formasi konstelasi biduk. Namun, pada lukisan yang hanya memiliki, panjang, dan, lebar, teknik formasi apapun yang melibatkan, tinggi, sudah tidak efektif. Anak panah itu sepertinya terbang dari bawah, namun nyatanya, datang dari belakang. Ding! Pedang keras Muyu meluncur keluar dari belakang Muling tepat pada waktunya. Aura pedang yang kuat menyapu dan memblokir semua anak panah, tetapi dampak tirani masih mengguncang dada Muyu dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ada lebih banyak anak panah yang terbang dari segala arah, mencoba menembus Muyu dengan kecepatan kilat. Teknik formasi, close yet towards a part, milik Muyu belum dihapus. Dia segera menyadari bahwa formasi, dekat namun terpisah dunia, tidak dapat memblokir anak panah di bawah kakinya, tetapi dapat memblokir anak panah yang datang dari segala arah. Ini juga berarti selama dia tidak mencoba menggunakan, close yet towards a part, untuk menghadapi anak panah yang datang dari atas, dia masih bisa menggunakannya. Dengan logika yang sama, formasi konstelasi biduk juga dapat digunakan, tetapi posisi teleportasi tidak boleh lepas dari permukaan. Begitu ia terlepas dari tanah bahkan 1 mm pun, teknik formasi ini tidak akan efektif. Namun, ketika dia ingin berteleportasi ke lempengan batu di sampingnya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Posisi di sekitarnya tidak nyata, dan itu semua digunakan untuk membingungkannya. Dia tidak tahu di mana tanahnya berada, dan ini juga merupakan kesulitan yang dialami Muyu saat ini. Teknik formasinya sangat terbatas. Kikaiming berdiri di atas lempengan batu, dan dia tidak ingin bergerak sama sekali. Dia hanya mengendalikan anak panah yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Muyu. Di wilayah kekuasaannya, arah anak panah tidak terbatas, seolah-olah tidak dibatasi oleh lukisan. Namun, Muyu memikirkan sesuatu. Setelah ia tersedot oleh teknik jimat, Kikaiming tidak menyingkirkan lukisan itu, melainkan mengikutinya masuk. Artinya, setelah teknik jimat digunakan, ia tidak dapat diganggu oleh dunia luar. Jika tidak, Kikaiming bisa saja menyingkirkan lukisan itu dan menjebak Muyu di dalam lukisan itu selamanya daripada mengikutinya masuk. Karena ia mengikuti dan juga berada dalam lukisan yang sama, maka ia harus dibatasi oleh konsep, panjang, dan, lebar, dalam lukisan tersebut. Lalu, bagaimana anak panah itu bisa datang dari atas dan bawah? Kecuali itu hanya ilusi. Muyu menghitung dengan cermat. Dia ingat bahwa beberapa pelukis hebat bisa menggambar gambar tiga dimensi. Hal ini terutama dilakukan dengan menggunakan perbedaan visual untuk menciptakan ilusi pada mata orang. Kemudian, teknik formasi Kikaiming pasti menggunakan semacam metode dislokasi untuk membuat Muyu salah mengira bahwa panah itu datang dari bawah kakinya. Kikaiming berdiri di atas lempengan batu yang tinggi dan sepertinya menatap Muyu. Namun, Muyu tahu bahwa Kikaiming sebenarnya berdiri setinggi dia, karena dia tidak bisa terbang. Ini hanyalah ilusi. Mungkin keberadaan pepohonan dan lereng ini untuk menciptakan ilusi, sehingga Muyu tidak bisa menemukan tanah paling dasar. Selama dia menemukan dasar dan berteleportasi di sepanjang tanah, Muyu dapat secara akurat menggunakan formasi konstelasi biduknya. Teknik jimat ini sungguh misterius. Muyu hanya bisa menghela nafas. Menggunakan ilusi dan batasan ruang secara maksimal untuk membingungkan indera lawan dan membatasi performa lawan. Jika lawan tidak menemukan rahasia yang tersembunyi, mustahil untuk bergerak bebas di dalam lukisan itu. Namun, kekuatan terbesar Muyu terletak pada kemampuan deduksinya. Dia mampu menyimpulkan aturan kompleks tangga surgawi dari Istana Arai, dan kemudian menggunakan metode khusus untuk naik ke Istana Arai dalam waktu singkat dan dengan jumlah langkah paling sedikit. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya dalam seni susunan sangatlah tinggi. Teknik jimat sebenarnya lahir dari teknik formasi, namun dalam bentuk yang berbeda. Mereka juga menggunakan prinsip 8 trigram. Teknik jimat Kikaiming menyegel pohon asli dan mengaturnya dalam posisi khusus, menciptakan perbedaan visual. Itu membuat Muyu berpikir bahwa dia berada di lereng, dan bahkan membuat Muyu merasa bahwa Kikaiming berdiri di tempat yang lebih tinggi darinya. Namun, semua itu hanyalah ilusi. Kalau begitu aku perlu mencari tahu di mana dasar lukisanmu. Muyu menatap Kikaiming. Tangan Kikaiming membentuk segel lain, dan pepohonan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya dengan tanda formasi tajam menyapu ke arah Muyu. Spirit ki di hutan tampak gelisah. Setelah itu, tanda formasi di udara mulai berubah menjadi pusaran, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pusaran tersebut. Mata Muyu berkedip dengan tanda formasi hitam dan putih yang misterius. Di bawah pengamatan tanda formasi di matanya, lintasan semua anak panah sepertinya telah berubah. Dia mulai menyimpulkan arah anak panah di pikirannya. Di bawah kesimpulan Muyu, dia dengan cepat menemukan arah panah. Faktanya, anak panah di udara tidak datang dari udara, melainkan dari depan, belakang, kiri, dan kanan Muyu, menggunakan cahaya dan pepohonan untuk menciptakan ilusi. Kikaiming sangat percaya diri dengan teknik jimatnya karena dia adalah master jimat siantian di tahap pemutusan roh, dan kekuatannya lebih kuat dari Muyu. Selain itu, teknik formasi ini sangat misterius. Dia menciptakannya dengan menggabungkan teknik talismen dari talismen master sebelumnya, jadi dia pikir itu lebih dari cukup untuk menjebak dan membunuh Muyu. Meskipun kekuatan mematikan dari anak panah itu tidak mencapai tingkat serangan tahap pemutusan roh, anak panah ini sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Lawan dengan jelas melihat anak panah terbang dari atas kepalanya, namun nyatanya posisinya ada di belakang atau di kiri depan. Bahkan jika master formasi tahap pemutusan roh memasuki teknik jimat ini, jika dia tidak berhati-hati, dia akan tertusuk oleh ribuan anak panah dan mati. Muyu melihat anak panah yang terbang ke segala arah. Sangat dekat, namun terpisah dunia, miliknya tidak dapat sepenuhnya memblokir begitu banyak panah rune yang ganas. Meskipun kekuatannya tidak mencapai tahap pemutusan roh, begitu jumlahnya meningkat, itu akan menciptakan tekanan besar pada Muyu, dan menerobos, sangat dekat, namun terpisah dari dunia. Tapi hatinya kosong, dan semua anak panah terlihat jelas di matanya. Menurut perkiraannya, ada lebih dari 200 anak panah rahasia di atas kepalanya, lebih dari 100 di kawah besar di bawah kakinya, dan lebih dari seribu anak panah di sebelah kirinya, sementara ada 4 hingga 500 anak panah di masing-masing 3 anak panah lainnya. Petunjuk arah. Dia tidak terbang, juga tidak berteleportasi. Tiba-tiba, dia membuat gerakan yang sangat aneh, dan berlari lurus ke kiri depan di mana anak panah paling banyak. Aku pikir kamu jenius. Ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu menuju neraka, tetapi Anda bergegas masuk. Anda hanya mendekati kematian. Ki Kaiming mencibir. Panah rune di depannya adalah yang paling realistis. Di bawah kendalinya, kekuatan anak panah ini cukup hebat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Soul Close, Yet Worth Apart, Karya Muyu. Namun, Muyu tiba-tiba berbelok tajam dan bergegas menuju panah di sebelah kanannya. Huh, masih ingin bermain petak umpet. Tangan Ki Kaiming melonjak dengan tanda yang mempesona, seperti cincin pertumbuhan pohon. Panah rune yang tak terhitung jumlahnya di kiri depan berbalik dan terus mengejar Muyu. Dalam teknik jimatnya, dia mengendalikan semua panah rune. Selama Muyu bergerak, semua panah rune akan bergerak bersamanya. Nafas Muyu telah dikunci dengan kuat olehnya. Jika dia tidak bisa menggunakan teknik formasi luar angkasa di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ki Kaiming telah memperhatikan gerakan berlari Muyu, tetapi dia tidak menyadari bahwa dengan setiap langkah yang diambil Muyu, sebuah rune yang tidak mencolok akan meluap dan bergabung ke dalam tanah. Dengan setiap langkah, sebuah rune akan muncul. Ketika dia mengangkat kakinya, rune itu akan menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 473. Ki Kaiming adalah salah satu lawan terkuat yang pernah dilawan Muyu. Dia telah bertarung dengan alkemis si Deng Tian, si Yang Ma dari formasi mayat Yin, dan bahkan Tian Buyu, yang peringkatnya lebih tinggi dari Ling Zheng. Sebagai seorang alkemis, kemampuan bertarung si Deng Tian sangat rendah. Muyu mengandalkan bantuan Xiao Suai dan kemampuan menahan Mu Ling untuk menang melawan si Yang Ma. Saat Tian Buyu berada di Lembah, dia tidak berniat membunuhnya segera. Tapi Ki Kaiming berbeda. Meskipun budidayanya hanya berada di langit pertama tahap pemutusan roh, Master Jimat Sian Tian adalah eksistensi terkuat di antara para pembudidaya. Ki Kaiming telah membatasi teknik susunan spasial Muyu, dan budidaya Muyu tidak sebaik lawannya, jadi dia benar-benar dirugikan. Muyu terus berlari, dan panah rune di belakangnya bergegas ke arahnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dari waktu ke waktu, Muyu harus berhenti dan menggunakan pedang kitirani untuk menghancurkan panah rune yang menghalangi jalannya. Saat pedang kitan anak panah berbenturan, Muyu tidak unggul dan hanya bisa memaksa anak panah itu mundur. Namun, ada lebih banyak anak panah yang ditembakkan ke arah Muyu dari sudut yang rumit. Ki Kaiming tidak bergerak, dia menemukan bahwa setiap kali Muyu berlari, dia secara tidak sengaja menemukan celah di anak panahnya, yang membuatnya sedikit terkejut. Dia sangat akrab dengan teknik jimatnya sendiri, tetapi bahkan teknik jimat terkuat pun memiliki titik lemahnya. Dia selalu memikirkan cara untuk menutupi kelemahan teknik jimat ini, dan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakannya. Orang biasa, setelah memasuki teknik jimatnya, menemukan bahwa mereka tidak bisa terbang atau melompat, dan bahkan tidak bisa menggunakan teknik teleportasi, mereka pasti sudah kehilangan rasa kesopanan. Setelah melihat Ki Kaiming muncul, mereka pasti akan bergegas menuju Ki Kaiming apapun yang terjadi, karena selama penggunanya terbunuh, teknik jimatnya pasti akan menghilang. Tapi perilaku Muyu berbeda dari orang lain. Dia sebenarnya memilih untuk lari secara langsung, dan berlari menuju tempat di mana panah rune paling terkonsentrasi, seolah-olah dia sedang mencari kematiannya sendiri. Namun selalu ada peluang untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa. Karena Muyu tidak mengikuti aturan, Ki Kaiming telah mengerahkan semua panah rahasia untuk membunuh Muyu. Namun, hal ini juga secara tidak langsung menyebabkan panah rahasia yang semula teratur menyimpang dari jalur penerbangan aslinya dan mulai menjadi tidak teratur dan tidak teratur. Mulut Muyu sedikit terangkat. Meskipun Ki Kaiming tidak meremehkannya, dia tetap ingin membunuhnya. Semua panah rune telah disesuaikan untuk membunuhnya, dan telah lama menjadi berantakan. Pada saat Ki Kaiming bereaksi, lintasan semua panah rune sudah tidak dapat diubah. Ketika dia bergerak, dia secara alami tidak berlarian sembarangan. Dia juga tidak melakukannya semata-mata demi mencari kematian. Sebaliknya, dia dengan sengaja memilih tempat dengan banyak panah rahasia untuk dituju sehingga Ki Kaiming secara pribadi dapat mengganggu lebih banyak lagi panah rahasia. Sepanjang seluruh proses berlari, Ki Kaiming telah dipimpin oleh Muyu karena kecerobohannya. Pada saat ini, dia adalah milik Yong, dia adalah milik dunia tujuh rune. Kamu tidak bisa lari, maka besiaplah untuk mati. Meskipun panah rune Ki Kaiming telah berantakan, panahnya masih berhasil mengelilingi Muyu. Lingkungan Muyu dipenuhi dengan panah rune, dan dia tidak punya tempat untuk lari. Langit dipenuhi panah rune, dan mereka membombardir Muyu. Pada saat ini, kecuali dia menggunakan formasi konstelasi biduk besar untuk berteleportasi, tetapi teknik ini telah membatasi indera pengarahan Muyu. Saat dia meninggalkan tanah, formasi tersebut akan kehilangan efeknya. Muyu tidak bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap, dan hanya bisa bertahan. Apakah begitu? Muyu memandangi langit yang dipenuhi anak panah, dan tidak mengerutkan kening sedikitpun. Sebaliknya, dia tampak punya kartu di lengan bajunya. Tidak mungkin Muyu bisa memblokir begitu banyak panah rune. Ki Kaiming sudah bisa membayangkan pemandangan menyedihkan saat Muyu diubah menjadi sarang lebah oleh panah rune itu. Dia bahkan mengungkapkan senyuman dendam. Tapi ketika dia melihat ekspresi tenang Muyu, jantungnya melonjak. Ki Kaiming samar-samar merasa ada yang tidak beres. Melihat lubang yang dalam di bawah kaki Muyu, dia akhirnya menyadari apa yang salah. Tempat di mana Muyu berhenti adalah tempat dia mulai berlari. Muyu tanpa sadar telah mengelilingi Ki Kaiming di atas kertas. Panah rune yang padat langsung menyelimuti Muyu, tapi Muyu tiba-tiba menghilang dari posisi aslinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa berteleportasi dengan teknik rune saya? Ki Kaiming berteriak tak percaya. Diagram sungai gunung dengan jelas membatasi formasi ruang, dan Muyu tidak bisa berteleportasi. Tapi sekarang, sosok Muyu telah menghilang di tengah panah rune. Kamu ingin membatasi formasi konstelasi biduk besarku? Teknik rune Anda tidak memenuhi syarat. Tanpa sadar, Muyu sudah muncul di belakang Ki Kaiming. Dia dengan acu-ta'acu memandang Ki Kaiming, dan pada saat yang sama melihat panah rune itu. Panah rune Ki Kaiming telah mengunci aura Muyu. Pada saat Muyu berteleportasi, semua anak panah itu seperti lalat tanpa kepala yang kehilangan sasarannya. Ketika aura target muncul lagi, mau tak mau mereka mengubah arahnya. Tetapi karena panah rune menembak ke arah Muyu dari segala arah, dan telah mencapai tingkat yang menakutkan, ketika mereka mengubah arah, panah rune itu segera menyatu dan bertabrakan dengan panah rune lainnya. Ledakan. Setiap panah rune sangat kejam. Setelah mereka bertabrakan satu sama lain, karena kekuatan pantulan satu sama lain, mereka dengan cepat meletus dengan kekuatan membunuh yang mengerikan dan meledak. Semua panah rune diubah menjadi pecahan rune, dan gelombang kejut yang mengerikan meletus dari tempat Muyu berdiri di awal, meledak dengan hebat. Seluruh lereng bukit diledakan hingga terbuka, dan diagram surgawi ekstrim sungai gunung Ki Kaiming secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bagaimana ini mungkin? Ki Kaiming berbalik untuk melihat Muyu, yang tidak jauh darinya, dengan kaget dan marah. Ledakan panah rune yang tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk menghadapi Muyu, dan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membunuh Muyu. Tapi Muyu tiba-tiba mengaktifkan formasi konstelasi biduk, dan bahkan menyebabkan panah rune-nya berantakan. Jika saya tidak bisa meninggalkan tanah untuk mengaktifkan formasi spasial, tidak bisakah saya berteleportasi di tanah saja? Muyu tertawa. Ki Kaiming masih belum bisa menerima penjelasan Muyu. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin mengetahui posisi tanah. Lingkungan sekitar semuanya. Lingkungan sekitar adalah ilusi yang diciptakan oleh Mu menggunakan pepohonan dan cahaya, kan? Namun ilusi pada akhirnya akan diperbaiki. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan dapat menemukan Anda jika Anda menyembunyikan tanah? Muyu mengambil sedikit langkah ke depan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Ki Kaiming. Rune itu sebenarnya adalah jejak kaki yang ditinggalkan Muyu saat dia berlari. Mereka diam-diam didirikan oleh Muyu. Muyu mengandalkan Rune ini sebagai tanda untuk menentukan di mana letak hutan sebenarnya, dan dengan demikian menghilangkan perbedaan visual. Selama dia menggunakan formasi konstelasi biduk besar untuk berteleportasi, dia akan mengacu pada jejak kaki yang baru saja dia buat. Kemudian, lokasi teleportasi tidak akan berjarak 1 mm pun dari tanah dan menyebabkan formasi gagal. Jejak kaki, brengsek. Ki Kaiming menatap tajam ke arah Rune yang dibentuk oleh jejak kaki di sekitarnya. Dia tidak memperhatikan gerakan kecil Muyu pada awalnya, dan sekarang sudah terlambat untuk menyadarinya. Panah Rune yang dia pasang di diagram kutub langit sungai gunung, semuanya telah hancur karena tabrakan tersebut. Tapi Ki Kaiming dengan cepat membuang ekspresi marahnya, dan malah menunjukkan senyuman mengejek. Meski begitu, kamu hanya bisa berteleportasi dengan jejak kakimu sendiri. Kamu tidak bisa mendekatiku. Dan Rune saya bukan hanya panah. Muyu tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia memandang Ki Kaiming dengan ekspresi lucu. Kamu terlalu meremehkan Rune ku. Saat suaranya jatuh, tanda yang Muyu buat di sekitar Ki Kaiming tiba-tiba tampak menjadi hidup. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan terjalin satu sama lain seperti jaring laba-laba. Mereka membentuk garis energi roh yang menutupi seluruh tanah, menyelimuti Ki Kaiming dan Muyu. Kaki Ki Kaiming semuanya bersilangan. Rune inilah yang diandalkan Muyu untuk berteleportasi. Ki Kaiming tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menghentikan perluasan Rune ini. Rune melayang di sekitar tubuh Muyu. Dia mengambil langkah maju dan muncul di belakang Ki Kaiming. Telapak tangannya membentuk busur di udara, dan riak muncul di udara. Pedang klon bayangan melonjak keluar dari riak, dan energi pedang yang ganas mengalir ke tubuh Ki Kaiming. Ki Kaiming terkejut. Tanda di bawah kakinya berkedip, dan dia langsung menghilang dan muncul di sisi lain. Ini adalah runenya. Meskipun runenya membatasi dirinya, dia tahu cara bergerak di dunia yang dia ciptakan. Ki Kaiming tahu bahwa Muyu telah melihat kelemahan runenya. Muyu telah menambahkan runenya ke runenya. Dalam runenya Muyu, bahkan dengan budidaya tahap jiwa terputusnya, dia tidak bisa menghentikan Muyu. Ini karena kemampuan teleportasi Muyu tidak lebih lemah dari miliknya. Namun, Ki Kaiming mengerti bahwa selama dia melepaskan diri dari runenya Muyu, maka jebakan yang dipasang Muyu untuknya tidak akan efektif. Tapi yang membuat Ki Kaiming semakin terkejut adalah dia tidak punya cara untuk melewati susunan runenya Muyu. Kamu menjebakku. Apa menurutmu aku tidak bisa menjebakmu. Muyu selalu percaya bahwa timbal balik adalah sifat yang baik. Ki Kaiming telah menggunakan diagram sungai gunung bayangan jimat untuk menariknya ke tempat terkutuk ini. Muyu sudah lama ingin memberi Ki Kaiming rasa obatnya sendiri. Ki Kaiming tidak lagi mencoba menerobos pesona runenya Muyu. Pesona runenya Muyu sangat aneh. Bahkan dengan kekuatan severed soul stage-nya, dia tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Dia berbalik dan menatap Muyu sambil mencibir, jika kamu menjebakku dalam runenya Muyu, maka dengan budidaya tahap keluar tubuhmu, kamu pasti akan mati. Aura tirani dari tahap jiwa terputus langsung menyelimuti Muyu. Lapisan surgawi pertama dari tahap jiwa terputus masih satu tingkat lebih tinggi daripada lapisan surgawi ke sembilan dari tahap keluar tubuh. Saya kira tidak demikian. Mata Muyu menyipit, dan kemudian runenya yang awalnya bersilangan seperti jaring laba-laba mulai menyusut. Dalam sekejap mata, hanya ada satu runenya lurus yang tersisa, menghubungkan kaki Ki Kaiming dan Muyu. Tampaknya itu mengikat mereka bersama-sama. Rune macam apa ini? Ki Kaiming mengerutkan kening. Dia ingin bergerak, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak ke kiri dan ke kanan setelah terikat oleh runenya aneh ini. Di runenya mu hanya ada konsep panjang, dan lebar, tapi di runenya ku hanya ada konsep panjang. Saya menamai runenya ini, Winsun Align in the Sky. Muyu berkata dengan ringan. Di dunia normal, para kultifator bisa bergerak maju, mundur, kiri, kanan, atas dan bawah. Dalam peta sungai gunung bayangan Rune, para penggarap hanya bisa bergerak maju, mundur, kiri dan kanan. Mereka tidak bisa meninggalkan tanah. 474. Kamu menamakannya, Ki Kaiming sedikit terkejut. Saya sendiri yang menemukan formasinya, jadi tentu saja saya menamakannya. Muyu berkata dengan ringan. Formasi, Winsun Align of Sky, memang diciptakan oleh Muyu sendiri. Tepatnya, ini lebih rumit daripada, diagram puncak gunung bayangan jimat sungai gunung, milik Ki Kaiming. Menggunakan jejak pola formasi tadi, formasi ini diterapkan dengan sempurna pada keduanya. Muyu mengandalkan kemampuan perhitungannya yang kuat untuk menyimpulkan prinsip teknik jimat, diagram puncak gunung bayangan jimat sungai gunung. Dia menemukan bahwa karena teknik jimat ini dapat membatasi para penggarap untuk meninggalkan tanah, maka itu berarti bahwa jika teknik ini diubah lebih lanjut, hal itu dapat semakin membatasi ruang gerak para penggarap. Dia awalnya ingin mengubah formasi ini ke titik di mana Ki Kaiming tidak bisa bergerak, tetapi kemudian dia menemukan bahwa formasi semacam ini tidak dapat dilakukan dengan budidaya tahap keluar tubuh. Paling-paling, dia hanya bisa membatasi ruang gerak Ki Kaiming menjadi garis lurus. Namun, karena formasi ini dibuat oleh Muyu, kelemahannya adalah bahkan Muyu hanya bisa mengikuti aturan formasi ini. Winsun Align of Sky menghubungkan Muyu dan Ki Kaiming ke pola formasi yang sama, yang berarti mereka tidak bisa bergerak ke samping kecuali pada pola formasi garis lurus ini. Mereka bahkan tidak bisa terbang. Setelah Ki Kaiming mengetahui bahwa kebebasan bergeraknya dibatasi, entah kenapa dia panik di dalam hatinya. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan dengan hati-hati berjalan di sepanjang garis lurus pola formasi menuju Muyu. Kemudian dia mengetahui ciri-ciri formasi tersebut. Bagaimana kamu bisa membuat formasi seperti ini dalam waktu sesingkat itu? Ki Kaiming bertanya dengan tidak percaya. Ki Kaiming masih belum bisa menerima kenyataan ini. Dia baru saja membawa Muyu ke dalam teknik jimatnya selama kurang dari seperempat jam, dan Muyu benar-benar menemukan kekurangan dalam teknik jimatnya dan menciptakan formasi yang sangat menantang surga. Hal yang paling penting adalah bahwa Muyu hanyalah tahap keluar tubuh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa formasinya tidak dapat membatasi kultifator panggung Vensen, tetapi sekarang Ki Kaiming menemukan bahwa dia tidak dapat menghancurkan formasi Muyu. Tidak ada yang mustahil. Jangan terlalu kaget. Muyu pernah mempelajari metode yang sangat cerdik dalam menyiapkan formasi dari, formasi suan, milik Deadwood Daddy. Itu menggunakan pola formasi untuk mengirimkan serangan penyusup secara merata ke posisi lain dalam formasi. Metode pengaturan formasi ini cukup rumit, tetapi juga dapat memastikan bahwa meskipun dia bertemu seseorang dengan kultifasi yang lebih tinggi darinya, mereka tidak akan dapat menghancurkan formasinya dengan satu pukulan. Ki Kaiming menarik kembali ekspresi terkejutnya dan berkata dengan keras, karena teknik susunanmu telah mengikat dirimu pada pola susunan ini, maka kamu hanya masuk ke dalam jebakan. Saat dia berbicara, Ki Kaiming sudah bergegas menuju Muyu. Dia tidak menggunakan teknik jimat apapun karena dia tahu banyak teknik yang tidak efektif dalam garis lurus ini. Ki Kaiming benar. Sama seperti, Talismen Shadow Mountain River Diagram, miliknya yang membatasi semua mantra yang berhubungan dengan, tinggi, Winsun A Single Line of Heaven, jelas membatasi semua mantra yang berhubungan dengan, lebar, dan, tinggi. Itu bahkan lebih kuat dari teknik jimatnya. Jika dia ingin membunuh Muyu, dia hanya bisa memilih untuk menggunakan kekuatan spiritual paling primitif untuk membunuh pihak lain. Kekuatan spiritual tahap pemutusan roh langsung muncul dari tangan Ki Kaiming. Kekuatan spiritual yang kejam membentuk cahaya putih yang membawa niat membunuh yang mengerikan terhadap Muyu. Dalam penilaiannya, Muyu tidak bisa menggunakan mantra apapun yang berhubungan dengan, lebar, dan, tinggi, di sini. Bahkan jika Muyu ingin menggunakan teleportasi, itu tidak ada gunanya. Karena dalam teknik Arai, Winsun A Single Line of Heaven, dia hanya bisa muncul dalam garis lurus ini setelah berteleportasi. Bahkan jika dia berteleportasi di belakang Ki Kaiming, Ki Kaiming masih bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghadapi Muyu. Namun, Muyu tidak berteleportasi. Dia bahkan tidak bergerak, dia hanya mengangkat pedang bayangan di tangannya dan mengarahkannya ke Ki Kaiming. Pedang kidingin yang menggigit mengalir di tangan Muyu dengan kekuatan surgawi yang cemerlang. Di mata Ki Kaiming, pedang bayangan di tangan Muyu sepertinya telah terbagi menjadi sembilan pedang surgawi. Setiap pedang surgawi melakukan gerakan pedang yang misterius dan kompleks. Gerakan pedang itu tampak begitu halus dan tak terduga. Tetapi ketika Ki Kaiming sadar kembali, dia menemukan bahwa pedang bayangan di tangan Muyu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada bayangan pedang lainnya. Itu hanyalah pedang bayangan. Tapi pedang bayangan itu membuat Ki Kaiming merasakan jantung berdebar yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah master jimat siantian tahap pemutusan roh. Bagaimana dia bisa takut pada master arai panggung keluar tubuh? Tapi niat pedang arogan dan mendominasi di tangan Muyu bergetar dan terciprat. Seolah-olah hanya ada satu orang yang tersisa di dunia ini. Pedang itu sangat murni, tanpa tempat yang mewah. Pedang sederhana, tusukan sederhana. Saat pedang itu ditusuk, sepertinya pedang itu menusuk ribuan kali. Niat pedang yang kejam langsung melesat ke arah Ki Kaiming. Kekuatannya tak tertandingi dan tak terbendung. Kekuatan spiritual Ki Kaiming terkoyak seperti salju di bawah niat pedang Muyu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memblokir pedang sederhana dan menakutkan ini. Dia ingin menghindar, tapi dia lupa bahwa tidak ada cara untuk menghindar pada garis lurus arai. Dia hanya bisa mundur atau menghadapinya secara langsung. Ki Kaiming memilih mundur, tetapi pedangnya tiba dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dengan panik dan kekuatan spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia ingin menghadapi pedang menakutkan Muyu secara langsung. Ledakan. Pedang sederhana Muyu langsung menembus penghalang energi spiritual Ki Kaiming. Itu bahkan menembus persimpangan lengannya, meninggalkan lubang besar berdarah di tenggorokannya. Ki Kaiming membuka mulutnya lebar-lebar karena ngeri. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan setegup darah. Auranya terus melemah, dan kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras abis. Cahaya putih tak terlihat memancar keluar dari tubuhnya, mencoba memasuki kehampaan, tapi itu sepenuhnya ditelan oleh roh kayu. Ki Kaiming, yang berada di lapisan pertama tahap pemutusan roh, meninggal. Muyu menghela nafas lega. Menghadapi master jimat siantian tahap pemutusan roh, tekanannya bisa dibayangkan. Namun untungnya, formasi Winsun Align in the Sky banyak membantunya. Hal itu membuat Ki Kaiming tidak bisa menggunakan skill jimatnya dengan mudah. Seorang master jimat tanpa keterampilan jimat seperti seekor harimau tanpa cakar dan gigi. Dia tidak bisa mengerahkan 30% kekuatannya. Di bawah pedang Ki Muyu yang kuat dan dingin, Ki Kaiming tidak bisa memblokirnya sama sekali. Retakan mulai muncul pada diagram sungai gunung bayangan jimat yang dibentuk oleh Rune. Seluruh susunan mulai bergetar, dan kemudian lingkungan sekitarnya meledak dengan ledakan keras. Keterampilan jimat Ki Kaiming benar-benar hilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan ledakan. Di luar, Xiao Suai juga dengan mudah menangkap Jiang Siangdi. Saat ini, tubuh Jiang Siangdi hangus hitam. Tidak diketahui berapa kali dia terkena pedang petir kuat milik Xiao Suai. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Xiao Suai, bisakah kamu membunuh Jiang Siangdi? Kalau begitu, tidak bisakah kamu juga menjadi seorang ekstrim imortal? Muyu terkejut. Dia hanya ingin Xiao Suai menunda Jiang Siangdi, tapi dia tidak menyangka Xiao Suai akan langsung menundukkannya. Xiao Suai berkata dengan bangga, ekstrim abadi bukanlah apa-apa. Pedang petir ku sangat kuat. Kali ini, cacing tanah besar pasti akan tahu siapa yang lebih kuat antara aku dan dia. Saat ini, Xiao Suai masih memegang pedang besar yang puluhan kali lebih tinggi darinya. Seseorang kecil mengayunkan pedang besar ke sekelilingnya, itu sangat menarik. Naga Teng tidak puas. Muyu, kenapa kamu tidak membiarkan aku bertarung sekarang? Muyu tanpa daya menyentuh dahinya dan berkata, Dragon Teng, bukannya aku tidak ingin kamu bertarung, tapi begitu kamu muncul, naga bukanlah lelucon. Itu juga Dragon Teng yang berumur 10 ribu tahun. Jika beberapa master formasi yang lebih kuat datang, apakah kamu ingin ditangkap dan digunakan untuk membuat obat? Faktanya, Muyu juga mempertimbangkan hal lain. Jika Dragon Teng bertarung, itu akan menimbulkan keributan yang terlalu besar. Banyak orang juga menghubungkan Dragon Teng dengan kejadian sebelumnya di Pulau Fusian. Muyu tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang. Sebaliknya, Xiao Suai biasanya suka tidur di saku atau baju dada Muyu. Tidak banyak orang yang mengenalnya. Xiao Suai mulai mengayunkan pedang besarnya dengan semangat tinggi dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan, Muyu, ayo kita bunuh master jimat lainnya. Biarkan cacing tanah besar itu menatap kita. Tidak, aku ingin pergi juga. Naga Teng tidak senang. Jangan main-main. Jumlah kita terlalu sedikit dan tidak bisa mengalahkan master jimat. Kita harus mengandalkan aula formasi untuk melawan Grand Master jimat. Muyu berkata dengan serius. Kemudian, dia melepaskan win-win hard linking array, meraih ekor Xiao Suai dan memasukkannya ke dalam sakunya. Pedang biru besar milik Xiao Suai menghilang. Dia masih sedikit tidak senang. Dia melirik ke arah Cheng Zuo, yang masih tidak percaya dengan mulut terbuka. Jelas sekali, apakah itu Muyu yang membunuh master jimat Vensen Chonate atau Xiao Suai yang membunuh seorang dewa ekstrim? Hal-hal ini sangat mengejutkannya. Muyu, ini tidak mungkin benar, kan? Anda benar-benar membunuh master jimat Vensen Chonate. Dan itu, tikus kecil itu, Cheng Zuo menelan seteguk air liur dan menamparkan dirinya sendiri lagi, mengira dia sedang bermimpi. Tikus kecil, adikmu, namaku Xiao Suai. Xiao Suai menjulurkan kepalanya dan memarahi dengan kesal. Cheng Zuo segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Dia takut dia akan memprovokasi si kecil yang hanya tahu cara makan dan dia akan tersengat listrik. Kejatuhan guntur misterius Xiao Suai barusan benar-benar membuatnya takut. Jangan khawatir tentang ini. Kita harus mundur. Muyu melirik medan perang di belakangnya. Pada saat ini, master Chonate Talisman dan master formasi Chonate masih bertarung dengan sengit. Namun, master formasi Chonate jelas semakin lelah, tetapi tidak ada tanda-tanda kekalahan. Di medan perang grand master formasi, master formasi Chonate masih memiliki keunggulan geografis. Suara talisman masters lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat bisa terdengar dari jauh. Mereka hanya heaven talisman masters dan budidaya mereka tidak sebaik Chonate Talisman Masters. Kecepatan mereka agak lambat. Meskipun bagian dari formasi pelindung di sekitar bidang formasi telah dirusak oleh batu rune formasi, tempat ini sudah berada di tepi perlindungan aula formasi. Rune formasi yang kuat menyembur keluar dari aula formasi di kejauhan, menghalangi master jimat surga dengan budidaya rendah di luar. Mereka tidak bisa ikut berperang sama sekali. Bahkan jika mereka bergabung dalam pertempuran, itu akan sia-sia karena pertempuran antara master formasi Chonate dan master Chonate Talisman bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri. Yang paling membuat mereka sedih adalah mereka awalnya penuh semangat dan ingin bertarung sampai mati dengan murid-murid grandmaster formasi. Namun, semua murid dari grandmaster formasi tidak terlihat. Grandmaster formasi benar-benar cangkang kosong. Muyu telah melihat bahwa setidaknya enam master jimat terhubung dari sekte jimat telah meninggal pada saat ini. Tampaknya mereka tidak perlu bergantung pada aula formasi untuk mengalahkan orang-orang dari sekte jimat. Selama master sekte dari sekte jimat, Chang Tian Cheng, dikalahkan oleh Suge Xiao Sheng, sekte jimat tidak akan memiliki pemimpin dan dikalahkan sepenuhnya. Muyu mengarahkan pandangannya pada pertempuran antara dua master sekte. Suge Xiao Sheng dan Chang Tian Cheng juga terlibat dalam pertempuran sengit. Chang Tian Cheng sepertinya meminjam kekuatan misterius. Dari waktu ke waktu, cahaya putih suci akan keluar dari tubuhnya. Itu benar-benar berbeda dari rune formasi putih yang digunakan oleh Suge Xiao Sheng. Teknik jimat yang digunakan oleh Chang Tian Cheng juga menjadi sangat kuat dan secara samar-samar menekan Suge Xiao Sheng. Suge Xiao Sheng kelelahan. Meskipun dia tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat, itu sangat berat. Murid Muyu menyusut. Dia mengenali cahaya putih di tubuh Chang Tian Cheng. Cahaya suci itu adalah tanda seseorang dari Istana 3. Memang ada bayangan Istana 3 di belakang Chang Tian Cheng. Suge Xiao Sheng jelas telah menekan Chang Tian Cheng pada awalnya. Namun, Chang Tian Cheng telah meminjam kekuatan Istana 3 agar setara dengan Suge Xiao Sheng. Pada saat ini, Muyu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat sosok yang memancarkan cahaya putih suci di langit di atas aula formasi. Dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang tinggi. Orang ini begitu mengagumkan di langit. Dia seperti dewa yang membuat orang ingin tunduk padanya. Pertempuran itu sangat sengit. Namun, orang tersebut hanya menonton dalam diam dan tidak memilih untuk ikut campur. 475 Hati Muyu sepertinya telah direbut oleh seseorang. Kebencian yang tak ada habisnya muncul lagi dari hatinya. Dia tidak bisa melupakan adegan Deadwood Daddy dibunuh oleh penegak tiga istana. Dia tidak bisa melupakan momen ketika Deadwood Daddy meninggal dalam pelukannya. Dia tidak bisa melupakan penyesalan di hati Deadwood Daddy. Triple Palace menggunakan Tian Bu Wai Ting untuk membunuh Deadwood Daddy. Sekarang, jiwa Deadwood Daddy terluka tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Deadwood Daddy. Dada Muyu dipenuhi amarah tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kultivasinya masih sangat kecil, dia tidak bisa bersaing dengan orang di langit di atas aula formasi. Aura yang dipancarkan oleh sosok mengesankan di atas aula susunan bahkan lebih mendalam daripada aura penegak istana tiga kali lipat yang pernah dilihat Muyu sebelumnya. Deadwood Daddy pernah berkata bahwa penjaga formasi istana tiga pasti akan datang ke sekte Arai hanya untuk membunuh salah satu penjaga penjara pengurungan abadi, Arai Heavenly Dao. Orang di depannya kemungkinan besar adalah penjaga istana tiga. Orang ini melayang di atas aula formasi dan tidak melakukan hal yang tidak perlu. Seolah-olah dia adalah seorang penonton atau raja yang menyaksikan pasukannya membunuh musuh. Feng Wu, apa yang kamu lihat? Cheng Zuo dengan penasaran mengikuti pandangan Muyu. Orang di atas aula formasi. Anehnya, suara Muyu menjadi tenang. Ketika kebencian melonjak ke dalam hatinya, itu membuatnya berpikiran jernih. Dia tahu apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan. Orang di atas aula formasi. Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Cheng Zuo mengamati aula formasi untuk waktu yang lama. Selain aula formasi yang megah, dia tidak melihat orang lain. Muyu memiliki sedikit keraguan di matanya. Kamu tidak dapat melihat orang di atas aula formasi. Cheng Zuo dengan cemas berkata, Feng Wu, apakah kamu melihat sesuatu? Tidak ada seorang pun di atas aula formasi. Langit di atas aula susunan jelas. Muyu mengerutkan kening. Dia mengalihkan pandangannya ke medan perang tempat Master Formasi Chonate dan Master Jimat Chonate bertarung. Dia menyadari bahwa dialah satu-satunya yang bisa merasakan orang di langit di atas aula susunan. Yang lain tidak bisa melihat penjaga istana tiga lapis sama sekali. Aura penjaga istana tiga sangat kuat, dan cahaya putih di tubuhnya begitu menyilaukan, seperti dewa yang turun ke dunia. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang memperhatikan orang hidup sebesar itu berdiri di langit di atas aula susunan? Mungkinkah itu hanya ilusi? Tapi saat ini, pria di udara tiba-tiba bergerak. Dia berbalik ke arah dan perlahan mengambil langkah ke depan. Sosoknya sudah muncul seratus kaki jauhnya. Dia mengambil satu langkah lagi dan menuju hutan terlarang. Hutan terlarang. Formasi Dao Surgawi. Mu Yu terkejut. Sejak formasi Surgawi Dao mewariskan pengetahuannya kepada Mu Yu dengan cara yang khusus, ia tertidur lelap. Air yang mengalir di ujung jarinya seolah menyelamatkan nafas terakhir hidupnya. Selama dia masih hidup, kendali penjara pengurungan abadi tidak akan sepenuhnya jatuh ke tangan penjaga istana tiga. Tidak ada yang boleh terjadi pada formasi Dao Surgawi. Cheng Zuo, bawa mereka ke aulas susunan dan tunggu aku. Lindungi dirimu. Mu Yu tidak menunggu Cheng Zuo bertanya. Rune formasi melintas di sekelilingnya dan dia menghilang di tempat, menuju hutan terlarang. Hutan terlarang dari Sekte Arai memiliki formasi pelindung yang sangat kuat yang dibentuk oleh formasi Surgawi Dao sendiri. Orang biasa, baik itu master formasi Conate atau master jimat Conate, tidak bisa memaksa masuk. Penjaga istana tiga mendarat di luar hutan terlarang. Rune formasi yang kuat muncul dan menghalanginya keluar. Namun dia tidak panik. Cahaya putih di tubuhnya berubah menjadi riak dan bergabung menjadi Rune formasi hutan terlarang. Kemudian, sebuah retakan dibuka dengan paksa di langit di atas hutan terlarang. Penjaga istana tiga diam-diam melangkah ke hutan terlarang. Mu Yu sudah menyelinap ke hutan terlarang di hadapan penjaga istana tiga. Dia tahu prinsip dibalik formasi Rune dan memilih jalan pintas. Jadi, saat dia memasuki hutan terlarang, dia dengan cepat menggunakan Rune formasi untuk mencapai sisi formasi Surgawi Dao. Daun-daun berterbangan di hutan dan semua pohon menguning. Seolah-olah embun beku musim gugur telah tiba dan semua pepohonan layu. Udara di hutan bagaikan air mengalir dengan riak misterius yang berayun lembut. Daun-daun berterbangan dan mendarat di bahu formasi Surgawi Dao. Formasi Surgawi Dao memejamkan mata dan duduk bersila di atas tumpukan daun. Saat ini, dedaunan telah menutupi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, formasi Surgawi Dao membuka matanya dan melihat Mu Yu. Senior, penjaga istana tiga ada di sini. Dia akan melakukan sesuatu padamu. Mu Yu buru-buru berkata, dia harus mengambil dao formasi Surgawi demi kehidupan Dao dan tuannya. Formasi Surgawi Dao bahkan tidak bisa menggerakkan kepalanya saat ini. Dia dengan lembut berkata, jangan bicara, dia ada di sini. Karena itu, sosok putih agung tiba-tiba muncul di samping Mu Yu. Mu Yu terkejut dan berdiri di depan formasi Surgawi Dao, ingin menariknya ke pepohonan dan meninggalkan tempat ini. Namun, penjaga istana tiga kali lipat menutup mata terhadap Mu Yu, seolah-olah dia bahkan tidak bisa melihat keberadaan Mu Yu. Formasi Surgawi Dao, saya tidak berharap Anda menggunakan metode lain untuk mendapatkan kehidupan abadi. Suara penjaga itu sangat agung, seperti seorang kaisar. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Aura sucinya melewati Mu Yu dan mendarat di arah Heavenly Dao, seolah-olah dia ingin arah Heavenly Dao tunduk. Singkirkan tipuan munafikmu. Mereka tidak berguna melawanku. Formasi Dao Surgawi tampak sedikit lelah tetapi matanya masih seterang bintang, mampu melihat menembus semua kegelapan di dunia ini. Tidak ada yang berani menatap matanya. Cahaya putih di sekitar penjaga istana tiga kali lipat sangat murni, dan tubuhnya yang mengesankan tampak sangat suci. Tidak peduli siapa yang melihat orang ini, mau tak mau mereka ingin sujud dan menyembahnya. Namun, formasi Surgawi Dao tidak tertipu. Bagaimanapun, teknik formasi-formasi Surgawi Dao setara dengan formasi Surgawi Dao. Mu Yu memandang penjaga istana tiga kali lipat di depannya dengan rasa takut. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi musuhnya, orang yang membunuh ayah Deadwood dan mendambakan tubuh abadi tuannya. Formasi air mengalir jari, benar-benar formasi yang hebat. Penjaga istana tiga kali lipat mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai riak air di udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Aura bermartabat di tubuhnya segera menghilang. Dia seperti seorang kultifator biasa, sangat tidak mencolok. Mu Yu akhirnya yakin bahwa penjaga istana tiga kali lipat benar-benar tidak bisa melihatnya. Bai Jie, kamu terlalu serakah. Formasi Surgawi Dao berkata datar. Sudah lama sekali sejak seseorang berani memanggilku dengan namaku. Penjaga itu berkeliaran di sekitar hutan seolah sedang berjalan-jalan santai. Ia tampak menikmati kesejukan musim gugur yang unik. Aku suka musim gugur. Dedaunan di sekitar Bai Jie sepertinya dipanggil oleh sesuatu dan membentuk karakter, musim gugur, yang besar di depannya. Formasi Surgawi Dao tidak melihat ke arah Bai Jie. Dia tidak bisa bergerak karena air yang mengalir di ujung jarinya telah menutup nyawanya. Kamu seharusnya tidak menyerang Jian Ying Chen Feng. Nada formasi Surgawi Dao sangat tenang. Dia tidak panik karena kemunculan Bai Jie. Bai Jie berjalan di depan formasi Surgawi Dao dan menatapnya, kamu juga iri dengan tubuh abadi Jian Ying Chen Feng, bukan? Beberapa orang bisa hidup selamanya karena mereka mempunyai hak untuk itu. Anda tidak. Formasi Dao Surgawi melirik Muyu. Sebuah rune formasi muncul di matanya yang dalam. Muyu mengertakan gigi dan diam-diam mundur ke samping. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Muyu menjadi tidak terlihat di depan Bai Jie, penjaga istana lapisan ketiga. Saya tidak setuju dengan pandangan Anda. Orang yang kekal hanya beruntung. Sejujurnya, saya juga menyukai formasi air mengalir di ujung jari yang Anda ciptakan. Sampai batas tertentu, ini melambangkan kehidupan kekal. Namun, saya tidak menyukai tipe kehidupan kekal yang setengah mati. Saya lebih memilih kehidupan abadi orang-orang seperti Jian Ying Chen Feng. Bai Jie tersenyum. Muyu mengepalkan tangannya. Kamu tahu kenapa aku ada di sini hari ini, kan? Bai Jie melanjutkan. Kamu ingin menghancurkan sekolah formasiku. Suara formasi surgawi dao menjadi sedikit bergetar. Kamu salah paham. Chang Tian Cheng adalah satu-satunya yang ingin menghancurkan sekolahmu. Aku hanya menggunakan batu rune formasinya untuk datang ke sini jadi aku di sini untuk menyusulmu. Kata Bai Jie. Formasi surgawi dao sudah tahu bahwa Bai Jie akan datang mencarinya, jadi dia menyiapkan beberapa formasi di sekte tersebut khusus untuk bertahan melawan Bai Jie. Namun, formasi ini akhirnya dipatahkan oleh batu rune formasi Chang Tian Cheng. Dengan situasi formasi surgawi dao saat ini, ia tidak dapat mengatasi campur tangan batu rune. Formasi surgawi dao tidak terkejut sama sekali dan berkata dengan datar, semua orang di dunia kultifasi dibutakan olehmu, betapa menyedihkannya. Kultifator sendiri sedih, saya tidak perlu melakukan apapun. Bai Jie tidak berkomentar. Bai Jie sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, saya di sini hari ini karena saya sangat ingin tahu tentang sesuatu. Apakah murid Jian Ying, yaitu Mu Yu, ada di sekolahmu? Mu Yu mengerutkan kening. Penjaga formasi surgawi dao tidak tahu di mana dia berada. Tapi dia jelas berdiri tepat di sampingnya. Apa, ada seseorang yang tidak dapat ditemukan oleh dao surgawi? Formasi dao surgawi mencibir. Tidak perlu menertawakanku, kami paling tahu orang seperti apa Deadwood Evergreen itu. Jika saya tidak salah, Deadwood Evergreen pasti telah menyiapkan formasi di tubuh Mu Yu untuk melindunginya. Bahkan aku tidak dapat menemukan jejaknya. Bai Jie sama sekali tidak merasa malu karena tidak dapat menemukan seseorang. Keterampilan formasi Withered Three Evergreen adalah yang terbaik di antara 6 Grandmaster formasi. Bahkan Bai Jie yakin akan fakta ini. Langit darah terselubung. Formasi macam apa ini? Mu Yu sangat terkejut. Apakah ayah Deadwood telah membentuk formasi di tubuhnya yang memungkinkan dia menghindari istana tiga lapis? Tapi kenapa dia tidak mengetahui hal ini? Kapan formasi ini dibentuk? Deadwood Evergreen adalah orang yang sangat pintar. Kamu seharusnya memikirkan hal ini ketika kamu membunuhnya. Formasi dao surgawi mencibir. Formasi Blood Skies Roding memang kuat. Sebenarnya aku penasaran. Bukankah dia membenci Jian Ying karena mencuri kekasihnya? Mengapa dia mengorbankan hidupnya untuk menggunakan Blood Shield untuk melindungi murid Swordsado Daswin? Bai Jie bertanya. Mu Yu tercengang. Mengorbankan hidupnya. Mungkinkah kematian Deadwood Daddy tidak sesederhana itu? Formasi surgawi dao diam-diam menatap Mu Yu dan menghela nafas. Kamu tidak akan pernah memahami emosi Deadwood Evergreen. Bai Jie tertawa. Dia sudah mati. Apa gunanya memiliki lebih banyak emosi? Emosi menghentikan Deadwood Evergreen. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia kultifasi. Bahkan aku akan mewaspadainya. Mu Yu merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Kepribadian ayah Deadwood sangat aneh dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang baik kepadanya. Tapi lelaki tua aneh ini telah menunjukkan kekuatan yang bahkan penguasa benua ketiga, Alam Putih, tidak berani meremehkannya. Dia tahu bahwa ketika Miaoyuan memilih untuk bersama tuannya, itu sangat menyakiti ayah Deadwood. Mungkin karena hal inilah Deadwood Daddy tidak dapat pulih. Dia sudah mati. Apakah kamu pikir kamu bisa tenang? Entah itu Jian Ying, Chen Feng, atau Deadwood Evergreen, keduanya jauh melampaui Anda. Apakah menurut Anda mereka tidak dapat menghentikan Anda? Formasi dao surgawi dengan dingin menatap Bai Jie, yang diselimuti cahaya putih. Mereka tidak bisa menghentikanku. Setelah kamu mati, penjara abadi tidak lagi menjadi tempat perlindungan Jian Ying dan Chen Feng. Tubuh abadinya akan jatuh ke tanganku. Pada saat itu, saya tidak akan seperti Anda, berjuang di ambang kematian. Tiga benua akan selalu berada di bawah kendali saya. Mendengar kata-kata Bai Jie, kemarahan Mu Yu melonjak ke langit. Dia berharap dia bisa membunuh Bai Jie dengan satu serangan. Tapi dia tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Dia bahkan mungkin ketahuan. Ayah Deadwood tidak menggunakan formasi, darah menutupi langit, untuk melindunginya sehingga dia bisa bertindak sembarangan. 476 Daun-daun yang layu beriak di air dan masih banyak yang mendarat di dao arai surgawi. Heavenly arai dao tidak menghentikan dedaunan dan dia juga tidak bisa menghentikannya. Kamu telah menyempurnakan formasi jiwa. Itu benar-benar di luar dugaanku. Bai Jie tidak menyembunyikan pujiannya sama sekali. Seluruh dunia kultifasi mendengarkan Anda. Apakah Anda kurang percaya diri pada kepemimpinan Anda? Apakah Anda masih memerlukan formasi jiwa untuk mengendalikan kultifator? Surgawi arai dao mengejek. Bai Jie tidak marah dengan kata-kata dao arai surgawi dan melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya hanya melihatnya sedikit hari itu tetapi saya tidak mengetahui semua rahasianya. Namun, saya tahu Anda tidak akan bersedia membawa formasi sekuat itu ke kuburan Anda. Anda pasti mewariskannya dengan cara lain. Coba saya pikirkan, jika bukan Suge Xiao Sheng atau Mu Cheng Hong, maka murid jenius itu, Feng Mu, atau Mu Yu, bukan. Bai Jie tahu segalanya tentang dao arai surgawi seperti punggung tangannya. Kamu tidak akan menemukannya. Arai surgawi dao menjawab dengan lemah. Bai Jie tertawa, suaranya penuh percaya diri. Kamu harus tahu bahwa ada banyak hal di dunia kultifasi yang tidak harus aku lakukan secara pribadi. Evergreen dapat menggunakan blood shield untuk melindungi Mu Yu dariku tetapi Mu Yu tidak bisa bersembunyi. Dari orang lain di dunia kultifasi, seluruh tiga benua berada di bawah kekuasaan saya. Seseorang akan menemukannya untukku. Ketika saatnya tiba, dia akan dengan patuh memberitahuku arai jiwa ilahi yang lengkap. Mu Yu memandang Bai Jie. Musuhnya berdiri tepat di depannya tapi dia tidak bisa membunuhnya. Kultifasinya masih sangat lemah. Bai Jie tidak bisa membunuhnya secara pribadi tetapi kata-katanya membuat hati Mu Yu berat. Dia harus menghadapi seluruh dunia kultifasi di masa depan. Terakhir kali, Bai Jie tidak menyerang Mu Yu karena Raja Iblis Kera Putih tapi kali ini berbeda. Cahaya putih menyelaukan muncul di sekitar Bai Jie. Runeh formasi muncul di udara. Dia melihat ke arah dao arai surgawi dan berkata, Saya datang menemui Anda. Saya sangat puas dengan situasi Anda saat ini. Cahaya putih menjadi semakin terang hingga tampak meledak. Riak-riak kekerasan muncul di udara dan dunia putih menghilang. Mu Yu melihat kekuatan hidup arai heavenly dao perlahan memudar. Dia tahu mengapa Bai Jie tidak membunuh arai heavenly dao secara langsung. Arai heavenly dao memiliki perlindungan waktu di air yang mengalir di ujung jari, sehingga Bai Jie tidak bisa membunuhnya. Namun, Bai Jie mengerti bahwa dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia hanya datang ke sini untuk memastikan apakah formasi surgawi dao akan mati atau tidak. Mu Yu memandang arai dao surgawi dalam diam. Tak satu pun dari mereka berbicara. Bai Jie terlalu kuat. Jika formasi surgawi dao berada pada puncaknya, mungkin dia bisa menggunakan teknik formasinya untuk melawan Bai Jie. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Setelah sekian lama, Mu Yu mengertakkan gigi dan bertanya, Apa itu, darah yang menutupi langit? Kamu tidak tahu. Arai surgawi dao terkejut. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Kupikir kau sudah mengetahuinya. Sejak aku melihatmu, aku melihat kekuatan hidup Deadwood Evergreen mengalir di dalam tubuhmu dalam bentuk rune formasi. Dao arai surgawi memandang Mu Yu. Matanya yang dalam berbinar, formasinya sangat ajaib. Fondasinya selalu berubah, bukan hanya hal-hal yang sering Anda lihat. Misalnya air yang mengalir di ujung jari menggunakan tubuh saya sebagai fondasinya sehingga saya tidak bisa bergerak. Penjara pengurungan abadi menggunakan budidaya pedang bayangan Chen Feng sebagai fondasinya sehingga budidayanya yang kuat akan dilahap. Blood Covers the Sky menggunakan kekuatan hidup Deadwood Evergreen sebagai fondasinya sehingga menghabiskan kekuatan hidupnya. Anda pasti sangat penting bagi seseorang sehingga Deadwood Evergreen akan menggunakan kekuatan hidupnya. untuk melindunginya. Aku tidak tahu kapan dia mengatur formasi ini untukku, suara Mu Yu menjadi serak. Deadwood Daddy tidak pandai mengekspresikan emosinya. Dia selalu ingin menjadi ayah yang baik dan memberitahu Mu Yu bahwa dia tidak begitu tidak berguna. Tapi setelah Deadwood Daddy kehilangan budidayanya, dia kehilangan kemampuan untuk melindungi Mu Yu. Sebaliknya, dia menjadi orang yang dilindungi oleh Mu Yu. Ini merupakan penghinaan besar bagi seseorang yang bahkan ditakuti oleh Bai Jie, penjaga istana ketiga. Mungkin karena setelah melihat Miao Yu Yan melahirkan Tian Ran, Kumu pun ingin memiliki anak untuk dirinya sendiri. Dia menganggap Mu Yu sebagai anaknya sendiri tetapi dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Dia bahkan tidak mengatakan kapan dia mengatur formasi kuat ini untuk Mu Yu. Dia hanya peduli pada Mu Yu dengan caranya sendiri. Saya pikir Anda pasti pernah mengalami situasi yang mengancam jiwa pada suatu saat, situasi yang hampir tidak bisa diselamatkan, bukan? Formasi, Bloodsrout the Sky, setara dengan menukar nyawa Deadwood Evergreen untuk Anda. Jika kamu hidup, dia akan mati. Bahkan jika orang-orang istana ketiga tidak membunuhnya, dia tidak akan hidup lebih dari tiga bulan setelah menggunakan formasi itu, kata formasi surgawi Dao dengan serius. Bahaya yang mengancam jiwa, Mu Yu berhenti. Suai kecil tiba-tiba berkata, Mu Yu, ayah kayu mati tidak ingin aku memberitahumu sesuatu. Ketika kamu memisahkan ki hidup dan mati dari rumput netherworld, kamu tidak dapat menahan invasi ki kematian rumput netherworld dan akan sudah mati. Pada saat itulah ayah Deadwood menggunakan teknik formasi yang sangat menakutkan untuk menyelamatkan Anda, dan juga memungkinkan Anda berhasil menundukkan energi kematian dari rumput dunia bawah. Saya melihat umurnya, tetapi dia tidak membiarkan saya mengatakannya. Tubuh Mu Yu gemetar. Tidak heran ketika Mu Yu terbangun dari ki kehidupan dan kematian rumput netherworld, Deadwood tidak sabar untuk kembali ke Sekte Pilkauldron. Mu Yu tidak sadarkan diri selama sebulan penuh dan Deadwood berjaga di luar selama sebulan penuh. Setelah menggunakan Bloodsrout the Sky, dia hanya punya waktu tiga bulan lagi untuk hidup. Untuk menunggu Mu Yu bangun, dia sudah kehilangan satu bulan. Dia ingin kembali ke Sekte Pilkauldron sesegera mungkin karena dia merasa bersalah terhadap Leng Bingswe dan ingin menebusnya sebelum dia meninggal. Namun, Mu Yu tidak mengetahui semua ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang menyedot nyawa ayah Deadwood. Namun, Deadwood Daddy tidak berhasil kembali ke Pilkauldron Sekte dan terbunuh dalam perjalanan. Bloodsrout the Sky sangat kuat karena menggunakan nyawa Deadwood Evergreen sebagai ganti nyawamu. Ia bisa melindungimu dari orang-orang tertentu. Menurutku Deadwood Evergreen pasti telah menyegel aura Baijie di tubuhmu sehingga ketika kamu bertemu Baijie, Baijie tidak bisa melihatmu sama sekali. Dia tidak bisa merasakan keberadaanmu dan seharusnya tidak bisa menyakitimu. Saya bahkan berpikir bahwa kekuatan jiwa semua orang di Istana Ketiga mungkin tidak dapat menyakiti Anda. Mu Yu teringat sesuatu. Ketika penegak hukum Istana Ketiga mencoba membunuh ayah Deadwood, Mu Yu berdiri di depan ayah Deadwood. Namun cahaya putih menembus tubuhnya dan tidak menyakitinya. Dia mengira penegak hukum Istana Ketiga sengaja melakukannya. Sekarang dia memikirkannya, bukan penegak yang berbelas kasihan. Itu adalah darah yang menyelubungi langit yang melindungi Mu Yu. Kata-kata arah Heavenly Dao membuat Mu Yu merasa sedih. Deadwood Daddy tidak pernah meninggalkannya. Bahkan setelah kematiannya, dia menggunakan metode lain untuk melindunginya. Di mata Deadwood Daddy, Mu Yu selalu menjadi anak optimis yang suka menimbulkan masalah. Seolah-olah dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Mu Yu merasakan tubuhnya menjadi berat. Kehidupan yang mengalir di tubuhnya adalah milik Deadwood Daddy. Dia bahkan tidak menyadarinya. Namun, Mu Yu masih tidak bisa memaafkan Bai Jie karena membunuh ayah Deadwood. Deadwood Daddy menggunakan hidupnya untuk melindungi Mu Yu dari Bai Jie. Sekarang Bai Jie mengendalikan seluruh dunia kultifasi, bagaimana mungkin Mu Yu hanya berdiri dan menonton. Apa yang akan dilakukan Bai Jie selanjutnya? Mu Yu bertanya dengan suara bergetar. Dia secara pribadi tidak akan berpartisipasi dalam perang antara fraksi Arai dan fraksi talismen karena dia tidak ingin para penggarap diri dari tiga benua berpikir bahwa dia sengaja memihak. Dia selalu ingin membangun sistem yang adil dan tidak memihak. Citra di dunia kultifator diri. Oleh karena itu, dia hanya akan bermain trik di belakang layar. Jika kamu bisa mengendalikan Arai Hall, bahkan dia tidak bisa melakukan apapun pada fraksi Arai. Arai Surgawi Dao memandang Mu Yu. Saya mengerti. Mu Yu memikirkan pertempuran di luar. Chang Tian Cheng meminjam sedikit kekuatan Bai Jie. Kekuatan ini disebut kekuatan jiwa. Itu melawan kekuatan roh para kultifator. Namun, jika kekuatan jiwa tidak dapat melukai Mu Yu, maka Mu Yu memiliki kesempatan untuk menghadapi Chang Tian Cheng. Mu Yu berjalan keluar dari hutan terlarang. Dia harus mengakhiri konflik ini dengan tangannya sendiri. Arai Heavenly Dao melihat ke belakang Mu Yu dan kemudian ke daun-daun layu di sekitarnya. Dedaunan di hutan berangsur-rangsur berguguran, hanya menyisakan ranting-ranting sepi yang bergoyang mengikuti riak. Akan ada saatnya airnya habis. Arai Surgawi Dao tersenyum lega. Hidup dalam bentuk ini selama bertahun-tahun hanyalah sebuah bentuk penyiksaan. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan dengan tenang menghadapi jalan yang seharusnya dia lalui bertahun-tahun yang lalu. Riak di udara sedikit beriak. Kemudian, riak-riak itu semakin lemah dan semakin lemah, secara bertahap berubah menjadi Rune Arai lurus. Rune Arai kemudian bergetar dan menghilang. Bagian terakhir dari kehidupan Arai Heavenly Dao memudar bersama Rune. Bai Jie berdiri di udara di atas Arai Hall lagi, menyaksikan pertempuran itu. Selain Mu Yu, tidak ada orang lain yang melihatnya. Mu Yu menatap Bai Jie dengan dingin. Ini adalah pertarungan antara teknik formasi dan jimat. Bai Jie tidak akan ikut campur dengan mudah. Ia tidak ingin meninggalkan kelemahan apapun di dunia kultifasi dan mempengaruhi posisinya di hati para kultifator. Mu Yu juga tahu apa yang ditunggu Bai Jie. Bai Jie sedang menunggu Mu Yu bergerak. Dia sedang mencari Mu Yu. Ayah, tunggu aku. Mu Yu memegang Leontine Giok murid bawaannya. Arai Heavenly Dao telah membantunya mentransfer formasi penahan jiwa ke dalamnya. Kini setelah dia mempelajari cara mempertahankan formasi, tekadnya untuk menghidupkan kembali Deadwood Daddy tidak akan berubah. Master Jimat terhubung dari fraksi Jimat telah menekan Master Arai terhubung dari fraksi Arai. Aura setiap Conate Arai Master sangat lemah. Bahkan dengan bantuan Master Arai pertahanan dari fraksi Arai, dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelemahan setelah menahan serangan dari beberapa Master Conate Talisman. Mu Yu melihat Grandmaster Crimson Flame, yang paling dekat dengannya, dipaksa mundur oleh dua Master Jimat bawaan. Bahkan ada luka sedalam tulang di punggungnya. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Grandmaster Crimson Flame adalah orang yang pemarah. Dengan suara gemuruh, tubuhnya tiba-tiba mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Dia ingin mati bersama dengan dua Master Jimat bawaan. 477 Tuan Api Merah Tua, Jangan! Mu Yu berteriak dan melompat. Tiba-tiba, pola susunan padat keluar dari bawah kakinya seperti jaring laba-laba, menutupi kaki dua Master Jimat bawaan dan Master Chi Huo dalam sekejap. Kemudian, semua pola susunan mulai menyusut, dan semua pola susunan terhubung menjadi satu garis dalam sekejap. Efek formasi yang kuat dari Winsun Atin Line of Sky langsung menekan formasi ledakan diri Master Crimson Flame. Pola formasi di bawah kaki mereka terhubung ke kaki Mu Yu. Mu Yu mengatupkan giginya. Dia hanya berada di tahap keluar tubuh, jadi sangat sulit baginya untuk secara paksa menggunakan Winsun Atin Line of Sky untuk mengikat tiga Master di tahap pemutusan roh. Formasi ini tidak bisa mengikat mereka terlalu lama. Feng Mu, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat keluar dari sini. Tuan Api Merah Tua menegur dengan cemas. Master Crimson Flame, bantu aku melindungi formasi ini. Mu Yu menggunakan tiga garis lurus pola formasi ke arah yang berbeda untuk menghubungkan ketiga Master itu dengan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa jika dua Master Jimat bawaan menyerang Mu Yu sepanjang garis lurus pola formasi pada saat yang sama, Mu Yu akan menjadi titik temu serangan mereka. Kemudian, Mu Yu harus menggunakan Master Crimson Flame untuk menyelesaikan serangan mereka. Master Crimson Flame melihat pola formasi di bawah kakinya dan terkejut karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan formasinya di sini. Seolah-olah dia telah memasuki area terlarang, yang membuatnya panik. Lagipula, ada dua Master Jimat bawaan di sisi lain. Namun, ekspresi kedua Master Jimat bawaan itu sama dengannya. Mereka juga tidak bisa menggunakan beberapa keterampilan Jimat mereka. Namun segera, mereka menyadari keanehan formasi ini dan mulai menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melepaskan diri dari kendali keterampilan Jimat ini. Awalnya, dibutuhkan beberapa waktu bagi Master Jimat bawaan untuk melepaskan diri dari formasi Mu Yu, tetapi itu berbeda untuk dua Master Jimat bawaan. Dalam sekejap mata, garis lurus pola pembentukan Winsun Atin Line of Sky menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Cepat, Tuan Api Merah! Mu Yu berteriak. Tuan Api Merah juga bereaksi. Dia menginjak kakinya dan mengirimkan kekuatan rohnya ke garis lurus Mu Yu, menstabilkan formasi yang akan runtuh. Feng Mu, formasi susunan apa ini? Master Crimson Fire tidak menggunakan teknik arai apapun. Sebaliknya, dia mengikuti pola susunan lurus ke sisi Mu Yu. Winsun Frontline, formasi ini akan membatasi teknik kita, kita hanya bisa menggunakan formasi dalam garis lurus untuk mengalahkan mereka. Mu Yu dengan cepat menjelaskan. Master Crimson Flame awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tetapi dua conate talisman masters di seberangnya juga menyadari ketidaknormalan tersebut. Kedua jari mereka sudah mengeluarkan selembar kertas Jimat. Dalam sekejap, kertas Jimat itu berubah menjadi pusaran kekuatan spiritual. Dari pusaran itu, tombak panjang ditembakkan. Mengikuti garis lurus dari pola formasi, itu dengan cepat menusuk ke arah Mu Yu. Kedua tombak ini sangat tajam dan terbentuk dari rune yang kuat. Kekuatan mereka telah mencapai tahap pemutusan roh dan jauh lebih kuat dari Ki Kaiming. Mu Yu menahan napas dan langsung menyesuaikan posisinya. Dia adalah mata dari formasi angin sun garis langit tipis dan juga titik potong dua garis lurus. Ini berarti dia dapat menggunakan formasi konstelasi biduk untuk berteleportasi pada garis lurus kapan saja dan menyesuaikan posisi titik persimpangan untuk memindahkan semua orang ke garis lurus. Awalnya, saat menghadapi dua conate talisman masters, ada sudut antara dia dan garis lurus dari dua conate talisman masters. Namun, gerakan Mu Yu menyebabkan garis lurus dari dua conate talisman masters tumpang tindih. Kedua garis lurus tersebut digabungkan menjadi satu garis lurus. Mu Yu dengan paksa memindahkan kedua conate talisman masters ke garis lurus. Pada saat ini, posisi mereka setara dengan Mu Yu menghadapi dua master jimat terhubung di depannya pada saat yang bersamaan. Yang membuat salah satu conate talisman masters ngeri, temannya berdiri di depannya. Pada saat ini, talisman spir miliknya telah menembus punggung temannya. Sebelum conate talisman master yang malang bisa bereaksi, dadanya telah tertusuk oleh talisman spir, meninggalkan lubang berdarah. Dia mengejang dua kali karena takjub, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, hancur oleh kekuatan kuat dari tombak jimat. Murid Mu Yu menyusut. Kedua master jimat terhubung ini memiliki budidaya tahap pemutusan roh langit kelima dan jauh lebih kuat daripada Ki Keiming, yang ketakutan dan bingung pada awalnya. Tombak jimat ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, sungguh mengejutkan. Pada saat ini, meskipun conate talisman master yang dipukul oleh rekannya telah meninggal, talisman spirnya masih menyapu ke arah Mu Yu. Dengan budidaya Mu Yu, dia tidak bisa memblokir serangan ini sama sekali. Tuan Api Merah Tua, bantu aku memblokirnya. Kaki Mu Yu melintas, dan dia segera berteleportasi ke belakang master Crimson Flame. Master Crimson Flame adalah seorang kultifator mandiri pada tahap pemutusan roh langit ke-6. Dia kagum dengan karakteristik formasi Mu Yu, tapi dia langsung tahu apa yang dipikirkan Mu Yu. Dia mengibaskan pola formasi di tangannya, yang berubah menjadi bayangan merah tajam, dan membubarkan tombak jimat yang datang ke arahnya. Beraninya kamu, master jimat terhubung meraum dengan marah. Rekanmu dibunuh olehmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Mu Yu mendengus dingin, dan formasi konstelasi biduk di bawah kakinya melonjak lagi. Dalam sekejap, dia datang ke belakang conate talisman master, dan bersama dengan master Crimson Flame, dia mengepung conate talisman master. Mu Yu mengangkat pedang pembelah bayangan di tangannya lagi, dan pedang kidingin yang menggigit melintas. Sembilan bayangan pedang tampak seperti ilusi, dan dalam sekejap mata, mereka bergabung menjadi satu. Pedang sederhana ini, dengan kekuatan yang tak tergoyahkan, tiba-tiba menusuk ke arah conate talisman master. Ingin membunuhku, pedang kimu tidak cukup. Bagaimanapun, master jimat terhubung berada di tahap pemutusan roh langit kelima, dan dia jauh lebih kuat daripada Mu Yu. Pola jimat menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lubang hitam pusaran air, menelan semua pedang kimu. Namun, Mu Yu tidak pernah menyangka serangan pedang ini akan mampu melukai lawannya. Master Crimson Flame berdiri di belakang conate talisman master. Dia tiba-tiba berteriak, dan formasi mengerikan itu berubah menjadi langit yang penuh dengan guntur dan kilatan petir, yang ditransmisikan ke conate talisman master sepanjang pola formasi lurus di bawah kakinya. Master conate talisman baru saja melarutkan pedang kimu yang kuat, dan sebelum dia bisa bereaksi, guntur dan kilatan petir dari master Crimson Flame menyentuh tubuhnya. Dia menjerit dan berubah menjadi bongkahan batu bara hitam dalam sekejap mata. Master Crimson Flame adalah seorang kultifator mandiri pada tahap pemutusan roh langit ke-6. Guntur dan kilatnya bukanlah lelucon, dan dia membunuh conate talisman master dalam sekejap mata. Pola formasi lurus di bawah kakinya menghilang, dan master Crimson Flame menghela nafas lega. Jika Mu Yu tidak datang tepat waktu, dia akan menyeret kedua master jimat terhubung itu sampai mati bersamanya. Anak baik, kamu baik-baik saja. Tuan Api Merah Tua tertawa terbahak-bahak. Mu Yu tersenyum tipis dan melirik ke arah Aula Susunan. Bai Jie, yang berada di atas Aula Susunan, juga melihat situasi di sini. Pedang Qijian Ying Chen Feng, kamu benar-benar di sini. Bai Jie diselimuti cahaya putih, dan ekspresinya tidak terlihat sama sekali. Mu Yu tidak terlihat olehnya, tapi dia telah memperhatikan situasi seluruh medan perang. Perubahan mendadak di sisi master Crimson Flame dan pola formasi lurus yang muncul entah dari mana tidak dapat disembunyikan dari matanya. Mu Yu berhenti tersenyum, dan matanya bersinar karena kebencian. Langit perlindungan darah membuatnya tidak takut sama sekali pada Bai Jie. Bai Jie bisa mengirim semua orang untuk menghadapinya, tapi dia tidak bisa menyerangnya secara pribadi. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh Mu Yu, dan itu juga merupakan formasi pelindung yang diciptakan oleh Ayah Kayu Mati dengan hidupnya sendiri untuk Mu Yu. Aku akan menangkapmu. Saya akan membunuhmu. Bai Jie dan Mu Yu berbicara pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang berbicara sendiri. Anehnya, suara mereka sama, tetapi mereka tidak mendengar suara satu sama lain. Feng Mu, apa katamu? Tuan Api Merah Tua bertanya dengan bingung. Mu Yu menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pandangannya. Tuan Api Merah Tua, kita harus mundur ke aolah formasi. Kita tidak bisa terus bertarung dengan mereka. Master Crimson Flame menganggup dan bergegas menuju Suge Xiao Sheng bersama Mu Yu. Pada saat ini, Chang Tian Cheng telah berada di atas angin, dan jaring formasi Suge Xiao Sheng telah dihancurkan oleh seni jimat. Bentrokan seni keduanya telah mencapai klimaksnya. Tiba-tiba, cahaya putih di tubuh Chang Tian Cheng menyala sekali lagi, dan batu formasi muncul di tangannya. Ekspresi Suge Xiao Sheng sedikit berubah. Seni formasinya sama sekali tidak efektif melawan batu formasi. Mu Yu juga memperhatikan batu gelisah di tangan Chang Tian Cheng, dan dia buru-buru berteriak, jangan berkelahi. Seni formasi kita akan dihancurkan oleh batu formasi, dan kita akan mundur ke aolah formasi. Pertarungan antara master formasi dan master jimat mengandalkan seni mereka, tetapi batu formasi adalah prototipe dari seni terlarang. Terlebih lagi, batu formasinya bahkan lebih kuat. Itu tidak membatasi jimat Grandmaster untuk menggunakan seni jimat. Setelah digunakan, master formasi Xiantian ini hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Mundur ke aolah formasi. Suge Xiao Sheng meraung. Pola formasi di bawah kakinya melonjak, dan dia mundur ke belakang. Di saat yang sama, tangannya tidak berhenti bergerak. Pola formasi tirani melonjak dan berubah menjadi dinding seperti riak, memisahkan semua master jimat Xiantian. Namun, dinding yang dibentuk oleh Rune ini dengan mudah dihancurkan oleh batu Rune Chang Tian Cheng. Namun, Chang Tian Cheng juga telah mengulur waktu untuk semua master arai Xiantian. Setiap master arai Xiantian terluka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Para anggota talismen Grandmaster telah tiba dengan cara yang ganas. Ribuan teknik jimat dan teknik formasi bentrok, menyebabkan seluruh tempat latihan menjadi abu. Tiga dari delapan gunung bahkan telah dipatahkan oleh teknik formasi jimat yang kuat. Cahaya warna-warni dari seni telah menerangi seluruh aolah formasi. Semua master jimat dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan master formasi tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi kematian dengan ketenangan hati. Dinding pola formasi Zuge Xiaosheng telah dihancurkan oleh Chang Tian Cheng, dan master jimat Xiantian segera memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejar. Master formasi berurusan dengan seni jimat yang memenuhi langit sambil menutupi mundurnya Muyu dan sisanya yang memiliki budidaya lebih rendah. Muyu menggendong Mu Cheng Hong yang tidak sadarkan diri, dan Cheng Zuo menggendong Song Qingyu. Di bawah perlindungan master formasi, keduanya dengan cepat terbang ke aolah formasi. Aolah formasi sudah ada di depan mereka. Pada saat ini, aolah formasi berantakan, dan tangga menuju surga telah dibuka. Tanpa pemandu, mustahil untuk mendaki. Ikuti aku dari dekat. Aku akan membawamu melewati stairway to heaven dengan cara tercepat. Muyu berlari di depan. Ketika formasi surga Widau mengajarinya cara mengendalikan aolah formasi, dia telah menyimpulkan semua jalan tangga menuju surga. Ada banyak cara untuk menaiki stairway to heaven. Ada ribuan cara untuk menaiki tangga menuju surga, dan setiap cara memerlukan jumlah langkah dan waktu yang berbeda. Sekalipun jumlah langkahnya sama tetapi arah yang dipilih berbeda, waktu yang dihabiskan juga akan berbeda. Hari ini, Muyu tidak memilih untuk menaiki tangga dengan jumlah anak tangga paling sedikit. Sebaliknya, ia memilih menaiki tangga dengan waktu sesingkat-singkatnya. Dia mengambil 30 langkah dan menggunakan seperempat jam untuk berhasil membawa semua orang ke dalam aolah susunan. Waktu sesingkat itu sudah sangat jarang terjadi. Para master formasi dari sekte talismen menyusul ke aolah formasi dan melihat bahwa semua master formasi sudah menaiki tangga ke surga selangkah demi selangkah. Dari jauh, mereka melihat bagaimana para master formasi ini menaiki tangga ke surga di bawah pimpinan Muyu. Mereka menghafal rute tangga menuju surga dan melangkah ke anak tangga pertama tanpa ragu-ragu. Namun segera, semua master formasi tercengang. Ini karena anak tangga kedua dari tangga menuju surga telah berubah setelah mereka melangkah ke anak tangga pertama. Tangga menuju surga di aolah formasi bukanlah sesuatu yang bisa didaki hanya dengan menghafal rutenya. Tangga menuju surga terus berubah. Rute yang dibawa Muyu ke stairway to heaven hanya perlu ditunda beberapa saat sebelum menjadi sama sekali tidak berguna. Aolah formasi yang sangat kuat. Chang Tian Cheng telah menggunakan batu rune formasinya, tetapi stairway to heaven tidak terpengaruh sama sekali. Formasi pelindung aolah formasi tidak dapat dipatahkan oleh batu rune formasi. Inilah kekuatan aolah formasi. Master Sekte, tidak apa-apa. Saya sudah mengendalikan Lu Dei selama pertempuran tadi. Terutama Lu Dei. Mereka masih mengira si Tuyang Tian adalah mata-mata yang kami kirim. Mata Zhou Jinglin bersinar dengan cahaya aneh. Dia akan bertindak sesuai rencana. 478 Semua orang mundur ke Arai Hall. Pada saat ini, Arai Hall kosong tanpa ada orang lain di sekitarnya. Bagi semua orang, Arai Hall sepertinya adalah aula besar yang biasanya digunakan oleh Conate Arai Masters untuk mendiskusikan arah fraksi Arai. Namun, Arai Hall memiliki total 8 lantai. Setiap lantai diukir dengan susunan spasial berbeda yang dapat menyimpan semua murid fraksi Arai. Itu seperti benteng kokoh yang tidak dapat ditembus oleh siapapun di luar. Ini juga merupakan alasan mengapa talismen Grandmaster telah menunggu kesempatan untuk mengendalikan Conate Arai Master. Untuk mengalahkan fraksi Arai, mereka harus memulai dari Arai Hall. Saat ini, mereka berada di lantai tertinggi, yaitu lantai 8. Selain 19 Arai Master, hanya ada Muyu dan sisanya yang berpartisipasi dalam kompetisi talismen Arai. Kita harus menemukan cara untuk membangunkan Muceng Hong. Jika sesuatu terjadi padanya, Arai Hall tidak dapat diaktifkan dan kita akan terjebak di sini selamanya. Hanya dengan mengaktifkan Arai Hall kita dapat melancarkan serangan balik terhadap talismen Grandmaster di luar, kata Zuge Xiaosheng dengan suara rendah. Situasi Muceng Hong saat ini sangat buruk. Meskipun jimat penakluk dewa untuk sementara ditekan oleh Zuge Xiaosheng, hal itu masih menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Kalau terus begini, kemungkinan besar Muceng Hong tidak akan pernah bangun lagi. Muyu menunduk untuk memeriksa jimat penakluk dewa di dada Muceng Hong. Jimat ini terukir di dadanya. Pada saat ini, itu ditutupi dengan tanda merah yang rumit. Rune putih Zuge Xiaosheng telah menekan rune tersebut, tetapi rune merah secara bertahap mengikis rune putih. Setelah semua rune putih dihancurkan, rune tersebut akan menyerang hati Muceng Hong dan menghancurkannya. Kami tidak membutuhkan bantuan kakak seniormu. Ayo aktifkan Arai Hall secara langsung. Kata Muyu. Tidak, dengan kultifasimu, jika kamu tidak memiliki 20 Conate Arai Masters untuk mempertahankan benteng, aura agung dari Arai Hall akan langsung menghancurkanmu. Zuge Xiaosheng berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah pertempuran tadi, kita semua mengalami tingkat cedera yang berbeda-beda. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kesalahan saat kita mempertahankan benteng. Alasan mengapa Arai Hall membutuhkan 20 Conate Arai Masters untuk mempertahankan benteng adalah karena Arai Kor dari Arai Hall harus menahan tekanan besar dari Arai Hall. Untuk menahan tekanan ini, seseorang harus memiliki tingkat kultifasi setinggi Dao Arai Surgawi. Orang itu sendiri yang bisa menahan tekanan dari Arai Hall. Tidak perlu ada orang lain yang memegang benteng. Namun, Muyu hanya berada di tahap keluar tubuh, jadi dia tidak bisa menahan tekanan. Dia membutuhkan orang lain untuk membantunya. Formasi Surgawi Dao menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan setidaknya 20 Master Arai terhubung untuk berbagi beban guna memastikan keselamatan Muyu. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Tanpa bantuan satu orang, meski harus menanggung lebih banyak tekanan, bukan tidak mungkin. Saya harus bisa bertahan. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertahan? Suge Xiao Sheng bertanya dengan cemas. Apakah kita punya cara lain? Chang Tian Cheng bukan orang bodoh. Dia akan menyimpulkan metode untuk menaiki tangga menuju surga cepat atau lambat. Hanya masalah waktu sebelum mereka menyerang Ola Formasi. Kita doakan saja semoga kemampuan deduksinya tidak sebaik kemampuanku. Namun, beri dia waktu 4 jam dan dia akan menemukan jalan ke atas. Kata Muyu. Tidak ada gunanya bahkan jika dia menaiki stairway to heaven. Rune Stone dan Arai Hall saling eksklusif. Dia tidak akan bisa memasuki Arai Hall. Suge Xiao Sheng masih sangat percaya diri dengan kemampuan pertahanan Arai Hall. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Chang Tian Cheng memiliki seseorang yang membantunya. Master Sekte, kamu harus tahu itu. Jika dalam keadaan normal, Muyu tidak akan khawatir. Namun, Bai Jie menyaksikan semua ini dari Arai Hall. Dia tidak akan bertindak secara terbuka karena statusnya, tapi dia pasti bisa membimbing Chang Tian Cheng tentang cara menggunakan batu Rune untuk memasuki Arai Hall dengan paksa. Bagaimanapun, keterampilan formasi Bai Jie juga cukup kuat. Suge Xiao Sheng juga menyadari hal ini. Baru saja, dia menekan Chang Tian Cheng dalam hal keterampilan formasi, tetapi Chang Tian Cheng menggunakan kekuatan aneh untuk menekannya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada seseorang di belakangnya. Muyu berdiri dan melirik Master Arai Xian Tian lainnya. Muyu bahkan tidak tahu nama sebagian besar dari orang-orang ini, tetapi masing-masing dari mereka berjuang untuk Sekte Arai dalam situasi hidup dan mati. Saat ini, mereka sudah berada di pihak yang sama. Jika Muyu ingin menjadi mata Arai di Aula Arai dan mengendalikan seluruh Aula Arai, dia harus bergantung pada mereka. Saya baru saja melihat tetua Tian Hei Hua dari gerbang bintang. Dia adalah seorang kultifator tahap integrasi tubuh. Orang-orang mereka dari gerbang bintang juga bergegas masuk, tiba-tiba Situ Yang Tian berkata dari samping. Muyu melirik Situ Yang Tian. Dada Situ Yang Tian juga diwarnai merah darah. Auranya sangat kacau. Pola formasi muncul di mata Muyu. Kemudian, dia berkata, Jika orang-orang dari gerbang bintang dan Sekte Rune menyerbu ke dalam Aula Arai bersama-sama, kita tidak akan bisa menahan mereka. Suge Xiao Sheng tampak bertekad. Dia menganggup dan melirik Situ Yang Tian secara tidak sengaja. Lalu, dia berkata, Baiklah, kami akan mencobanya. Jika kamu tidak bisa bertahan, berhentilah. Anda sekarang adalah harapan dari Sekte Arai kami. Bahkan jika Sekte Arai dihancurkan, saya harap Anda dapat terus hidup dan melestarikan jejak terakhir dari Sekte Arai kami. Kami akan berjuang untuk Anda dengan nyawa kami. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia berkata, Saya mengerti, Master Sekte. Saya akan melakukan yang terbaik. Semua orang berjalan menuju tengah Aula dalam diam. Suge Xiao Sheng membentuk pola formasi dengan tangannya dan menggabungkannya ke dalam Arai Hall. Kemudian, bagian tengah Arai Hall mulai berubah. Delapan trigram yin yang perlahan melayang ke udara dari tengah. Begitu delapan trigram muncul, seluruh Arai Hall sedikit bergetar. Kekuatan besar dari zaman kuno yang membuat jantung berdebar segera terpancar. Aula ini husyuk dan lapuk, seolah-olah telah mengalami seribu tahun waktu yang terbuang sia-sia dan menyaksikan perubahan-perubahan dunia. Sungguh menakjubkan. Cizhui, kamu berdiri di Tenggara delapan trigram. Sia, kamu berdiri di barat laut. Situ Yangtian, kamu berdiri di timur. Suge Xiao Sheng mulai dengan sengaja mengarahkan posisi semua orang. Secara logika, tidak ada persyaratan bagi Master Arai Sian Tian untuk berdiri dalam formasi. Mereka hanya perlu menjangkau aura delapan trigram dan menggunakan keterampilan formasi mereka sendiri untuk menahan tekanan kuat dari Arai Hall. Namun, Suge Xiao Sheng sudah membuat rencana. Dua posisi delapan trigram telah diatur dengan formasi jiwa ilahi. Salah satunya dipersiapkan untuk Situ Yangtian. Master Arai Sian Tian lainnya tidak keberatan. Dan, hanya mata Situ Yangtian yang menunjukkan sedikit kebingungan. Dia tidak mengerti arti dari pengaturan Suge Xiao Sheng. Semua ingatannya tentang apa yang terjadi tadi malam telah dihapus oleh Zhou Jinglin dengan jimat jiwa ilahi. Namun, dia masih curiga bahwa Tuan Lu adalah mata-matanya. Hanya saja dia tidak punya bukti apapun. Suge Xiao Sheng tidak tahu bahwa dia mencurigai orang yang salah. Kelainan guru Lu tidak menarik perhatian siapapun. Semua orang mengikuti instruksi Suge Xiao Sheng dan mengepum delapan trigram. Suge Xiao Sheng tahu bahwa Mu Yu paling mempercayai guru Lu. Oleh karena itu, dia sengaja mengatur agar Tuan Lu berada dekat dengan Mu Yu jika Situ Yangtian tiba-tiba menyerang. Namun, Suge Xiao Sheng tidak tahu bahwa tindakannya telah menempatkan Mu Yu dalam situasi yang lebih berbahaya. Mu Yu sudah melayang dan mendarat di tengah-tengah delapan trigram. Mari kita mulai. Mu Yu mengikuti metode yang diajarkan oleh Formasi Surga Widau. Dia membentuk pola formasi dengan kedua tangannya dan menembakkannya ke mata hitam putih ikan yinyang. Ikan yinyang di tengah delapan trigram di bawahnya mulai berputar perlahan. Saat berputar semakin cepat, aura besar mulai mengalir keluar dari delapan trigram dan mengalir ke Mu Yu. Tunggu sebentar. Suge Xiao Sheng berteriak. Semua orang mulai membentuk pola formasi untuk memandu aura luas itu ke diri mereka sendiri agar Mu Yu tidak hancur olehnya. Tuan Lu juga membimbing auranya. Namun, kepalanya masih sedikit menunduk dan matanya kusam dan tak bernyawa. Di tangga di luar aula formasi, lebih dari empat puluh master jimat bawaan diblokir di luar. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan kontak dengan tangga aula formasi. Jika mereka ingin naik, mereka harus mengandalkan keterampilan deduksi yang kuat. Namun, tidak ada yang pindah, termasuk Chang Tian Cheng. Sekte Master, kapan kita naik? Apakah kamu ingin aku memerintahkan Lu Deyi untuk membunuh Feng Mu? Zhou Jinglin bertanya. Chang Tian Cheng memandangi tangga yang terus berubah dan menyeringai, jangan khawatir. Anak itu dilindungi oleh begitu banyak ahli jimat bawaan. Lu Deyi mungkin tidak akan berhasil. Karena mereka sudah mundur ke aula formasi, kita tidak perlu terlalu cemas. Tujuan utama kita bukanlah Feng Mu, tapi aula formasi ini. Chang Tian Cheng punya rencananya sendiri. Dia telah merencanakan untuk mendapatkan dasar dari fraksi formasi selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tidak akan terburu-buru. Setelah jeda, Chang Tian Cheng melanjutkan. Lu Deyi mengatakan bahwa metode aktifasi dan kontrol aula formasi hanya diturunkan kepada Feng Mu oleh Dao Surgawi Formasi. Lalu, kita akan mengikuti arus. Setelah dia mengaktifkan formasi hall, kami akan membiarkan Lu Deyi membunuhnya. Jika kita menyerang aula formasi, kita bisa langsung menggunakan batu jimat untuk mengendalikan seluruh aula formasi. Ketika Chang Tian Cheng memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan dia menjadi sangat bersemangat. Menurut catatan sejarah sekte jimat formasi, setelah aula formasi diaktifkan, orang dengan batu jimat akan dapat mengendalikan seluruh aula formasi. Entah itu fraksi formasi atau fraksi jimat, setiap master senior mengetahui satu hal. Siapapun yang memiliki batu jimat dan mengendalikan aula formasi akan menjadi master baru dari sekte jimat formasi. Mengandalkan batu jimat dan aula formasi, orang ini tidak akan terkalahkan dan semua ahli jimat harus tunduk padanya. Ini karena orang ini tidak hanya dapat menguraikan semua formasi dan teknik jimat, dia juga dapat mengontrol semua formasi dan teknik jimat. Ahli jimat dan ahli jimat tidak akan punya ruang untuk membalas di depannya. Selama saya mengambil batu jimat dan memasuki aula formasi, aula formasi akan berada di bawah kendali saya. Saya akan menjadi master baru dari sekte jimat formasi. Semua formasi dan teknik jimat di dunia tidak akan ada gunanya. Menyebutkannya di depanku. Pada saat itu, lupakan Zuge Xiao Sheng, bahkan gerbang bintang pun tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Dengan satu perintah, seluruh sekte Anda akan tamat. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menyuruhku berkeliling. Chang Tian Cheng sangat bersemangat. Untuk merebut fraksi formasi, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan gerbang bintang. Gerbang bintang adalah salah satu dari delapan gerbang. Chang Tian Cheng hanya bisa menjadi orang yang baik hati di depan mereka. Namun, Chang Tian Cheng mengetahui semua formasi dan teknik jimat gerbang bintang seperti punggung tangannya. Ini karena gerbang bintang melayang di atas tujuh gunung dewa. Begitu dia mengendalikan aula formasi dan batu jimat, dia bisa menghancurkan tujuh gunung dewa. Kemudian, seluruh gerbang bintang akan hancur. Faktanya, kekuatan aneh di tubuh Chang Tian Cheng tidak datang langsung dari Bai Jie. Bai Jie tidak bisa muncul di depan Chang Tian Cheng. Dia diam-diam membantu Chang Tian Cheng atas nama gerbang bintang. Bai Jie harus menjaga citranya yang lurus dan adil di dunia kultifasi. Oleh karena itu, dia tidak bisa meninggalkan bukti apapun agar para penggarap meragukannya. Jika tidak, ia akan kehilangan prestisnya. Cahaya putih yang berkedip-kedip di tubuh Chang Tian Cheng sudah merupakan bantuan terbesar yang bisa diberikan Bai Jie. Jika lebih banyak lagi, orang-orang akan curiga. Meskipun Chang Tian Cheng memiliki batu jimat yang dapat menghancurkan semua formasi dan teknik jimat, batu jimat itu tidak terkalahkan. Setelah digunakan, jumlah kekuatan spiritual yang dikonsumsi cukup mengejutkan. Bahkan dengan budidaya tahap penyatuan tubuh Chang Tian Cheng, dia tidak akan mampu menahannya setelah menggunakannya sekali atau dua kali. Namun, segalanya akan berbeda dengan Aula Formasi. Dengan bantuan Aula Formasi, dia akan dapat dengan bebas memasuki sekte manapun di dunia. Chang Tian Cheng awalnya ingin mengendalikan Lu Deyi secara langsung untuk membunuh Feng Mu. Tanpa Feng Mu, dia bisa meminjam bantuan para ahli gerbang bintang untuk mendobrak Aula Formasi. Kemudian, dia bisa mengetahui cara mengaktifkan Aula Formasi sendiri. Namun, jika Feng Mu dapat mengaktifkan Aula Formasi untuknya, maka dia tidak perlu khawatir untuk mencari tahu sendiri. Feng Mu, karena kamu sangat mempercayai Tuan Lu, maka aku akan membiarkan dia memperlakukanmu dengan baik. Chang Tian Cheng mengepalkan batu jimat di tangannya. 479. Sekte Arai telah mengumpulkan banyak simbol Master. Ada Master Simbol Houtian, Master Simbol Surga Tengah, dan Master Simbol Siantian. Ada juga banyak simbol Grandmaster dan anggota Stargate yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Mata-mata yang dikirim oleh Grandmaster Simbol ke Sekte Arai memiliki misinya sendiri sehingga mereka tidak datang untuk menonton kompetisi Arai Talisman. Mata-mata ini mengikuti rencana awal dan membimbing anggota Grandmaster Simbol melalui rute aman untuk menyerang berbagai benteng Sekte Arai. Namun, semua murid Sekte Arai tampaknya telah menguap ke udara, meninggalkan mereka dengan tangan kosong. Pada saat ini, anggota simbol Grandmaster bagaikan serigala liar yang memasuki rumah. Mereka awalnya bersiap untuk membantai murid-murid Sekte Arai tetapi mereka tidak dapat menemukan siapapun. Karena tidak punya tempat untuk melampiaskan niat membunuh mereka, mereka mulai menggunakan seni simbol untuk menghancurkan bangunan dan formasi Sekte Arai. Seluruh Sekte Arai telah direduksi menjadi pemandangan kehancuran. Api membubung ke langit dan asap tebal mengepul. Semua murid Arai Sekte bersembunyi di Arai Hall. Mereka dapat dengan jelas melihat keadaan tragis dari Sekte Arai dan setiap murid Sekte Arai dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Sekte mereka telah diserang, dan untuk menghindari korban jiwa, mereka hanya bisa menyaksikan rumah mereka dihancurkan. Penghinaan seperti ini membuat semua orang sangat marah. Mengapa kita tidak keluar dan melawan mereka? Itu benar. Apakah kita seharusnya hanya menyaksikan anggota simbol Grandmaster menginjak-injak Sekte Arai kita? Banyak murid Sekte Arai yang berdarah panas dan kebencian antara Sekte Arai dan anggota Grandmaster Simbol tertanam dalam di tulang mereka. Ketika murid-murid Sekte Arai melihat perilaku ceroboh dari Grandmaster Simbol, mereka tidak sabar untuk keluar dan melawan anggota Grandmaster Simbol selama 300 ronde. Tenang, Master Sekte telah mengatakan bahwa kita harus tetap di sini dan menunggu kesempatan. Begitu kesempatan itu datang, inilah saatnya bagi kita untuk bergerak. Cheng Zuo telah meninggalkan Aula Arai tingkat ke-8 dan tiba di tengah-tengah semua murid. Sekarang Luo Fei Long dan Ji Wen Kai sudah tidak ada lagi, Cheng Zuo telah menjadi pemimpin murid Chulmination dan Hautian. Diagram Arai 8 Trigram di Arai Hall memancarkan aura kuno. Aura yang luas dan agung melonjak dan secara bertahap menekan tubuh Muyu. Kekuatan ini begitu besar hingga seolah mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Muyu merasakan bahaya. Zuge Xiaosheng dan yang lainnya terus menggunakan teknik susunan mereka sendiri untuk memandu aura, mengarahkan sebagian besar kekuatan aura ke diri mereka sendiri. Di saat yang sama, dia juga memperhatikan pergerakan Situ Yangtian dari waktu ke waktu. Arai jiwa dikendalikan oleh Muyu. Saat ini, Situ Yangtian seharusnya berada di bawah kendali Muyu dengan bantuannya. Pola susunan di tangan Muyu bergetar semakin cepat, hingga menjadi silau. Semua orang hanya bisa melihat bayangan jari Muyu, tapi tidak bisa melihat gerakan aslinya. Namun, garis pola formasi mengalir keluar dari ujung jarinya, beresonansi dengan aura ini. Pada awalnya, Muyu mampu menahan aura ini. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan yang diberikan oleh aura yang mengalir keluar dari arai 8 trigram semakin kuat. Muyu merasa seolah-olah seseorang terus-menerus menekan tubuhnya, dan aliran energi spiritual di tubuhnya menjadi semakin lambat. Dia menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengan seluruh aura dalam aura mega ini. Pada saat ini, aura susunan masih dalam kondisi resusitasi. Meski begitu, aura yang menyebar sudah sangat menakutkan. Mungkin akan lebih sulit lagi di masa depan. Setelah satu jam, pola susunan misterius tiba-tiba keluar dari arai 8 trigram. Pola susunan ini, satu hitam dan satu putih, saling terkait satu sama lain, membentuk-bentuk seperti pita di udara. Mereka mulai berputar di sekitar Muyu. Dengan munculnya pola susunan ini, semua orang merasakan tekanan pada tubuh mereka meningkat lagi. Mereka mengerti bahwa ini adalah waktu ketika olah arai benar-benar memasuki tahap aktifasi. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan dada Muyu. Tubuh Muyu bergetar hebat, dan wajahnya memerah. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, menahan semua tekanan yang mengerikan. Arai Heavenly Dao sudah mengetahui situasinya. Ia juga mengetahui bahwa setidaknya diperlukan 20 master arai siantian untuk menahan tekanan ini. Namun, Mu Cheng Hong sudah tidak sadarkan diri. Dengan berkurangnya satu orang, itu setara dengan menanggung sebagian tekanan tambahan. Tekanan yang sangat besar ini membuatnya sulit bernapas. Muyu bertahan. Gerakan tangannya juga perlahan melambat. Namun, masih ada pola susunan hitam dan putih yang terbang keluar dari jari-jarinya, bergabung ke dalam pola susunan kuno dari arai 8 trigram. Perhatian Muyu sepenuhnya terfokus pada pola susunan hitam dan putih. Pola susunan hitam dan putih yang keluar dari arai 8 trigram tidak lengkap. Seolah ada beberapa bagian yang hilang. Muyu perlu menggabungkan pola susunannya sendiri ke dalamnya dan mengatur ulang untuk menyelesaikannya. Puff! Tekanan kuat datang lagi. Muyu memuntahkan setegup darah. Tekanan ini sudah terlalu berat untuk dia tanggung. Saat ini, dia merasa seperti perahu kecil di tengah lautan badai. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya menerjangnya, dan dia bisa pecah kapan saja. Feng Mu, apa kabarmu? Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, berhentilah. Suge Xiao Sheng berkata dengan cemas. Arai 8 trigram dikendalikan oleh Muyu. Hanya Muyu yang bisa memutuskan apakah akan berhenti atau tidak. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Muyu berbagi tekanan. Namun, mereka tidak bisa berhenti. Begitu mereka berhenti, semua tekanan akan menimpa Muyu dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Saya bisa bertahan. Mata Muyu dipenuhi dengan kegigihan. Dia tidak bisa menyerah saat menghadapi musuh besar. Begitu dia menyerah, Sekte Arai akan dimusnahkan di bawah serangan gabungan dari talismen Grandmaster dan Stargate. Meskipun Muyu tidak terlalu menyukai Sekte Arai, ini adalah janji yang dia buat kepada Arai Heavenly Dao. Dia mempelajari teknik susunan tertinggi dari Arai Heavenly Dao. Arai Heavenly Dao bahkan membantunya menyelamatkan jiwa Deadwood Daddy agar tidak menghilang. Dia bahkan memahami esensi sembilan pedang surgawi dari Arai Surgawi Dao. Ini cukup baginya untuk bertahan demi Sekte Arai. Semakin banyak rune hitam dan putih muncul dari Arai 8 trigram. Mereka penuh sesak dan sudah membungkus seluruh tubuh Muyu. Rune misterius datang satu demi satu dan diatur secara tertib. Namun, akan ada kesenjangan setelah beberapa saat. Muyu perlu menghitung celah ini sesuai dengan rune istana Arai dan menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mengisi celah tersebut. Ini adalah proses yang agak rumit. Kecepatan Muyu sudah cukup cepat, tapi wajahnya semakin pucat. Tekanan pada tubuhnya semakin kuat. Akhirnya beban pada tubuhnya mencapai batasnya. Tekanan kuat dari Arai Peles menyebabkan retakan muncul di kulit Muyu. Seolah-olah akan runtuh. Tetapi pada saat ini, Dantian Muyu memancarkan kekuatan spiritual hitam dan putih murni. Dua kekuatan spiritual hitam dan putih ini terus-menerus keluar dari berbagai meridian di tubuhnya. Kekuatan spiritual hitam melahap jaringan yang dihancurkan oleh kekuatan spiritual diagram 8 trigram, sementara kekuatan spiritual putih terus-menerus meregenerasi meridian di tubuhnya. Rasa sakit karena terlahir kembali muncul lagi di tubuh Muyu. Muyu bahkan tidak bisa mengembunkan jarinya lagi. Dia hanya bisa mengandalkan kemauannya untuk memaksa rune keluar dari tubuhnya dan menggabungkannya ke dalam rune hitam dan putih Istana Arai 8 trigram. Tanda hitam dan putih telah menutupi seluruh tubuh Muyu. Zuge Xiaosheng dan yang lainnya tidak dapat melihat situasi Muyu saat ini. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas dan mencoba yang terbaik untuk berbagi tekanan dari Istana Arai pada diri mereka sendiri. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengurangi beban Muyu. Muyu terbungkus dalam tanda hitam dan putih di dalam bola. Energi hitam dan putih berenang di sekitar tubuhnya, menahan tekanan kuat dari Arai Peles. Secara bertahap, Istana Arai 8 trigram berhenti melonjak. Semua rune saling terkait dan perlahan-lahan diisi oleh Muyu. Aura luas dari Istana Arai 8 trigram awalnya tersebar. Namun, saat rune di tangan Muyu terus menyatu, aura yang tersebar sepertinya dipanggil oleh sesuatu dan mulai berkumpul. Seolah-olah lapisan kabut tiba-tiba disingkirkan. Semua orang merasa ada sesuatu di sekitar mereka yang menjadi lebih jelas. Hal semacam ini sulit untuk dijelaskan, tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aula susunan sedikit bergetar. Dong! Suara yang jelas dan sederhana bergema dengan Muyu sebagai pusatnya. Itu seperti getaran bel, membuat semua orang menjadi bersemangat. Rune hitam dan putih secara bertahap menyatu. Kecepatan putarannya juga semakin cepat. Pada akhirnya, rune tidak terlihat lagi. Semua rune telah berubah menjadi ilusi. Setelah itu, sepertinya mereka telah berubah menjadi aura hitam dan putih yang paling murni. Si hitam dan putih saling berkejaran sambil bercanda. Seluruh tubuh Muyu telah menghilang di dalam istana Arai 8 Trigram. Wajah Suge Xiao Sheng dipenuhi kegembiraan. Dia bisa dengan jelas merasakan riak yang datang dari Arai Palace. Ini adalah tanda bahwa Arai Palace akan segera dibuka. Dia tidak berpikir bahwa Muyu akan mampu menahan tekanan dari istana Arai dan berhasil membukanya. Aura hitam putih seakan mendidih. Pada akhirnya, tiba-tiba ia menyusut ke dalam. Semua aura hitam dan putih sebenarnya terserap ke dalam tubuh Muyu. Seluruh tubuh Muyu terungkap di dalam istana Arai. Matanya sangat aneh. Yang kiri bersinar dengan cahaya putih sedangkan yang kanan bersinar dengan cahaya hitam. Dia hanya duduk bersila di dalam istana Arai 8 Trigram. Seolah-olah dia telah menyatu dengan istana Arai. Muyu juga memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Setelah energi spiritual di tubuhnya terinfeksi oleh aura kematian dan aura kehidupan rumput netherworld, energi itu berubah menjadi aura hitam dan putih. Yin dan yang dari istana Arai 8 Trigram juga merupakan aura hitam dan putih. Dalam sekejap mata, aura hidup dan matinya juga hitam dan putih. Bahkan kedua ujung mata spirit ki pun sama. Mata ki roh gunung luochen berwarna putih sedangkan mata yang menjebak Raja Iblis kera putih berwarna hitam. Segala sesuatu di dunia seakan tak bisa lepas dari batasan aura hitam putih. Muyu sepertinya mengerti sesuatu. Aura hitam dan putih melambangkan keseimbangan paling primitif di dunia. Pada saat ini, seluruh Arai Palace memancarkan aura hikmat. Baik Master Jimat dan Master Arai dari fraksi Arai bisa merasakan mantra di tubuh mereka sedikit bergetar. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk ditampilkan. Istana Arai dapat mengendalikan mantra dari Master Arai dan Master Jimat. Setelah Arai Palace diaktifkan, tidak ada Arai Master atau talismen Master yang berani untuk tidak patuh. Istana Arai telah diaktifkan. Semuanya, perhatikan untuk melindungi Fengmu. Dia sekarang menjadi mata Arai dari Istana Arai. Dia sangat lemah dan tidak dapat disakiti dengan cara apapun. Bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita, kita harus membunuh orang-orang dari Sekte Jimat. Suge Xiaosheng berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, semua Master Arai Siantian tidak berani lalai dan merespons satu demi satu. Tuan Lu berdiri di belakang Muyu dan kebetulan berada di titik buta Suge Xiaosheng. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya yang tak bernyawa tertuju pada Muyu. Sinar cahaya dingin yang mematikan samar-samar muncul di tangannya. Semua lampu dingin ini diarahkan ke Muyu. Namun, Suge Xiaosheng dan Muyu masih tidak menyadarinya. 480. Arai Hall melayang di udara seperti Istana Abadi yang suci. Baik ahli jimat maupun ahli susunan merasa kagum akan hal itu. Setelah diaktifkan, cahaya putih terang melonjak ke langit, menutupi tubuh dengan lapisan cahaya kabur. Itu sungguh hikmat dan suci, menyebabkan hati semua orang yang memasuki Sekte Arai sedikit gemetar. Chang Tian Cheng memandang ke Arai Hall dengan penuh semangat. Itu adalah salah satu dari dua harta karun tertinggi dari Sekte Jimat Arai. Dia memegang batu Jimat Arai di tangannya. Selama dia bisa menguasai Arai Hall, dia akan menjadi pemimpin baru dari Arai Talismen Sek. Kendali Arai Hall masih di tangan Muyu. Chang Tian Cheng sama sekali tidak menganggap serius Muyu yang keluar dari tubuh. Menurutnya, dia hanya perlu memasuki delapan trigram Aula Arai dengan batu Jimat Arai dan dia akan dapat mengambil kendali Aula Arai dari Muyu dan menjadi pemimpin. Satu-satunya pemimpin dari Arai Talismen Sek adalah satu dari sejuta. Dia mengendalikan semua teknik susunan dan jimat di dunia. Semua Master Conate Arai dan Conate Talismen Masters akan berlutut di kakinya dan mendengarkan perintahnya. Ketika saatnya tiba, dia akan memimpin Sekte Jimat Arai kembali ke kejayaan dan menjadi salah satu dari sembilan Sekte di masa lalu. Kegagalan terbesar dari Sekte Jimat Arai adalah mereka memiliki dua pemimpin. Masing-masing dari mereka memiliki harta tertinggi. Mereka saling membatasi dan mudah terjadi perselisihan. Kalian berdua berpisah dan menyebabkan Arai Talismen Sek runtuh. Hari ini, saya akan menghidupkan kembali Sekte Arai Talismen dan menjadi pemimpin baru. Chang Tian Cheng tertawa dan melangkah ke tangga menuju surga. Namun, tangga menuju surga bergetar. Setiap bagian dari Stairway to Heaven mulai bergerak cepat, memancarkan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih. Tampaknya kacau dan tidak teratur tetapi mengandung misteri yang tak ada habisnya. Apakah menurutmu Stairway to Heaven adalah tempat yang bisa kamu panjat sesukamu? Pola formasi hitam dan putih melayang di mata Mu Yu, yang kontras dengan cahaya di Stairway to Heaven. Dia bisa dengan jelas melihat Chang Tian Cheng dan semua master conate talismen lainnya di luar Arai Hall. Dia sudah mengetahui rencana Chang Tian Cheng. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Chang Tian Cheng tidak langsung menaiki Stairway to Heaven adalah karena dia sedang menunggu Mu Yu untuk mengaktifkan Arai Hall sepenuhnya sehingga dia dapat mengambil alih dan mendapatkan keuntungan. Aula Arai memang keberadaan yang misterius. Kita harus memperlakukan tamu dari Sekte Jimat dengan baik. Mu Yu duduk bersila di atas Yin dan Yangki hitam dan putih. Pola formasi hitam dan putih keluar dari tangannya dan menghilang ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, mereka menutupi setiap langkah tangga. Tangga menuju surga telah berubah. Setiap langkah di Stairway to Heaven dipenuhi dengan formasi misterius besar dan kecil, yang khusus digunakan untuk menghalangi kemajuan talismen masters. Begitu para master talismen ini mengikuti Chang Tian Cheng menaiki tangga menuju surga, segala macam arah ilusi dan arah pembunuhan yang aneh menyapu ke arah mereka. Semuanya, ikuti aku baik-baik. Tidak perlu takut dengan formasi ini. Chang Tian Cheng mengeluarkan batu Jimat Arai. Batu Jimat Arai tidak mampu menembus susunan Aula Arai. Namun, formasi susunan Heaven Stairway diciptakan oleh Mu Yu. Dengan demikian, formasi Arai langsung kehilangan efeknya di depan Arai Talismen Stoney. Chang Tian Cheng mulai menyimpulkan langkah selanjutnya dengan setiap langkah yang dia naiki. Pemahamannya tentang talismen Dao mirip dengan pemahaman Suge Xiao Sheng tentang Arai Dao. Meskipun dia tidak sebaik Suge Xiao Sheng, tidak banyak perbedaan. Kecepatannya menaiki Stairway to Heaven cukup cepat. Semua orang mengikuti di belakangnya dan menunggu Stairway to Heaven. Namun, panjang masing-masing Stairway to Heaven terbatas dan tidak dapat menampung semua talismen masters. Mereka dengan cepat dibagi menjadi beberapa kelompok dan menunggu instruksi dari talismen masters di depan mereka di Stairway to Heaven yang berbeda. Namun, Stairway to Heaven terus berubah. Lima atau enam orang yang mengikuti Chang Tian Cheng baik-baik saja. Namun, ketika yang lain mengikuti jalan Chang Tian Cheng, mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan dia. Ini semua ada dalam rencana Muyu. Tujuannya adalah untuk membubarkan semua conate talismen masters dan kemudian membunuh mereka satu per satu. Hanya ada satu batu jimat Arai. Master conate talismen lainnya tidak memiliki kemampuan Chang Tian Cheng untuk memecahkan susunannya. Mereka hanya bisa menghadapi susunan pembunuhan yang telah ditetapkan Muyu untuk mereka. Master Sekte, sudah waktunya bagimu untuk pergi ke tangga menuju surga untuk membunuh para master jimat ini. Aku akan membantumu dari sini. Suara Muyu sangat jauh, menyebabkan jiwa Suge Xiao Sheng terkejut. Baiklah, Suge Xiao Sheng berbalik dan menatap si Tu Yang Tian. Kemudian, dia memandang Guru Lu dan berkata, Saudara Mudalu, kamu tetap di sini dan lindungi Feng Mu. Kalian semua, ikuti saya. Aula Arai telah dibuka. Kami tidak akan membiarkan master jimat ini kembali. Wajah Suge Xiao Sheng dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Fraksi Arai datang dengan cara yang mengancam. Mereka terpaksa mundur untuk membuka Arai Hall. Sekarang setelah Arai Hall dibuka, mereka tidak lagi memiliki keraguan dan dapat terus melawan conate talismen masters. Selain master Lu, semua master conate talismen telah meninggalkan Arai Hall, termasuk si Tu Yang Tian. Segera, hanya Tuan Lu yang tersisa di Arai Hall. Dia menatap kosong ke arah Muyu. Punggung Muyu menghadapnya dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tuan Lu tidak bergerak dalam waktu yang lama. Zhou Jinglin ingin Tuan Lu melakukannya secara langsung, tetapi Chang Tian Cheng menyuruhnya untuk tidak membunuh Muyu terlebih dahulu. Setelah Muyu meninggal, Arai Hall akan ditutup lagi. Pada saat itu, dibutuhkan banyak usaha untuk membuka Arai Hall. Tanpa bantuan Arai Heavenly Dao, Chang Tian Cheng akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari metode aktifasi Arai Hall. Bahkan mungkin mustahil untuk mengaktifkannya. Chang Tian Cheng tidak ingin membuang waktu lagi. Zuge Xiao Sheng dan Talisman Master lainnya telah bergegas menaiki Stairway to Heaven. Mereka jauh lebih akrab dengan Stairway daripada Talisman Master. Dalam sekejap, semua Conate Talisman Masters telah menemukan Conate Talisman Masters yang hilang. Formasi yang menutupi langit dan menutupi bumi jatuh ke arah Master Simbol, tapi Master Simbol bukanlah seorang idiot. Setelah sedikit terkejut, dia segera naik menemui formasi. Pola formasi dan pola segel saling bertabrakan, menciptakan percikan api di Sky Stairway. Talisman Masters bertabrakan, menciptakan percikan api sekali lagi. Talisman Masters dan Talisman Masters terkunci dalam pertempuran sengit di setiap Stairway to Heaven. Para Talisman Masters awalnya berkumpul bersama, tetapi mereka terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari Talisman Masters. Untuk menghindari Talisman Masters, mereka hanya bisa melompat ke Stairways to Heaven lainnya. Dalam sekejap, hampir semua Stairways to Heaven dipenuhi oleh Talisman Masters dan Talisman Masters yang saling bertarung. Secara khusus, setiap Stairway to Heaven diperkuat oleh Talisman Masters milik Muyu sendiri. Bahkan jika Talisman Mastersnya tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, itu sudah cukup untuk menciptakan hambatan bagi mereka. Belum lagi, mereka harus berurusan dengan conate Talisman Masters yang familiar dengan Stairway to Heaven. Aku akan membunuh kalian semua, pencuri. Formasi Master Abadi Chihuo menyelimuti kedua Master Talisman terhubung. Di dalam formasinya, gelombang panas yang mengepul menyapu seolah-olah ingin mencabik-cabik Talisman Masters. Ekspresi kedua Talisman Masters berubah drastis. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa serangan mereka bukanlah tandingan seorang Master Array. Tangga ini bukan lagi pertarungan sederhana antara Master Array dan Master Talisman. Muyu juga menggunakan Istana Array untuk membuat Master Array. Oleh karena itu, untuk sesaat, seorang Master Array lebih unggul dibandingkan dua Master Talisman. Selain itu, poin yang paling kuat adalah semua Master Jimat tidak dapat terbang saat menaiki tangga surgawi. Namun, Array Master tidak dibatasi oleh pembatasan ini. Oleh karena itu, Array Master jauh lebih gesit. Teknik susunan mereka yang menggemparkan bumi terlalu berat untuk ditanggung oleh beberapa Talisman Masters. Zuge Xiao Sheng berlari menuju Chang Tian Cheng, tapi suara Muyu mengikutinya seperti bayangan. Master Sekte, Chang Tian Cheng memiliki batu rune formasi. Kamu bukan tandingannya. Anda berurusan dengan Master Jimat Conate itu. Tetapi jika tidak ada yang menghentikan Chang Tian Cheng, dia akan segera mencapai Istana Array. Kata Zuge Xiao Sheng. Jangan khawatir. Batu rune formasinya tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Selain itu, saya masih memiliki Tuan Lu yang melindungi saya. Kata Muyu. Zuge Xiao Sheng mengertakan gigi dan menatap Chang Tian Cheng yang tidak jauh darinya. Akhirnya, sosoknya bergegas menuju empat Talisman Masters di sampingnya. Sebagai Master Sekte, teknik susunan Zuge Xiao Sheng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Hanya dalam konfrontasi tatap muka, keempat Master Jimat dikirim terbang dan jatuh dari tangga surgawi. Kamu harus membayar harganya. Wajah Zuge Xiao Sheng dingin. Sosoknya menghilang dari tangga surgawi dan muncul kembali di luar tangga surgawi. Di luar tangga surgawi, ada empat Master Jimat terhubung yang menjaga bagian belakang. Tidak ada batasan tangga surgawi di sini. Muyu tidak membentuk formasi di sini, tetapi dia tahu bahwa Zuge Xiao Sheng sudah cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Keempat Master Jimat bawaan bangkit dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepaskan teknik Jimat mereka yang menutupi langit dan menyelimuti Zuge Xiao Sheng. Zuge Xiao Sheng melambaikan tangannya, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya, meraung dan bergegas menuju Master Jimat. Zuge Xiao Sheng gemetar lagi. Rune formasi yang kuat berubah menjadi harimau putih besar. Itu secara langsung menggigit bahu Talisman Master yang hanya berada di Severed Spirit Stage dan merobek Talisman Master menjadi berkeping-keping sekaligus. Zuge Xiao Sheng memiliki budidaya tahap sintesis bentuk. Di depannya, Talisman Master di Severed Spirit Stage hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Kekuatan ledakan dari Master Formasi dan Master Jimat cukup tinggi dalam waktu singkat. Hidup dan mati bisa diputuskan dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, dua Talisman Master di tahap sintesis bentuk melompat keluar dari Talisman Grand Master dan bertarung sengit dengan Zuge Xiao Sheng. Master Jimat Surga yang tersisa dari Sekte Jimat dan anggota Sekte Bintang Surgawi menerobos lapisan penghalang dan melesat menuju Aola Formasi. Namun, mereka terkejut saat menyadari bahwa Aola Formasi yang telah dihancurkan telah berubah menjadi banyak tanda formasi pada saat ini dan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Kalian orang-orang Gerbang Bintang harus diberi pelajaran. Setelah Muyu berkomunikasi dengan Aola Formasi, semua formasi Sekte Formasi berada di bawah kendalinya. Meskipun banyak formasi telah dihancurkan, fondasi dari semua formasi Sekte Formasi terhubung. Sumber dari formasi ini adalah Aola Formasi. Dia bisa menggunakan Aola Formasi untuk memperbaiki formasi ini dalam sekejap. Arai pembunuhan yang kuat tiba-tiba menyelimuti orang-orang dari Sekte Bintang Surgawi. Orang-orang ini tidak tahu cara memecahkan Arai seperti Talisman Masters. Setelah terjebak oleh Kiling Arai, mereka langsung mulai panik. Satu demi satu, mereka mulai menggunakan senjata ajaib mereka sendiri untuk melawan. Namun, pada saat ini, Cheng Zuo telah memimpin sekelompok besar murid Sekte Formasi ke setiap sudut Sekte Formasi oleh Muyu. Para murid Sekte Formasi ini telah menahan amarah mereka ketika mereka melihat orang-orang dari Grandmaster Jimat bertindak sembarangan. Sekarang musuh mereka berada tepat di depan mereka. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan segala macam formasi untuk menyerang. Bunuh semua orang dari Talisman Grandmaster. Cheng Zuo meraung marah dan memimpin untuk menerkam murid dari Talisman Grandmaster. Cahaya pedang menyala dan kepala Talisman Grandmaster jatuh ke tanah. Membunuh. Suara formasi yang bertabrakan dengan teknik Jimat dapat terdengar di mana-mana di Sekte Formasi. Api perang bisa terpicu kapan saja. Semua murid dari Sekte Formasi berjuang untuk Sekte mereka. Chang Tian Cheng awalnya memiliki lima Talisman Masters di sisinya. Namun, hanya Zhou Jinglin yang berhasil mengejar waktu. Yang lainnya terlambat bernapas dan disesatkan oleh tangga surgawi. Chang Tian Cheng tidak peduli dengan yang lain. Baginya, bahkan jika semua orang mati, selama dia bisa menggunakan batu Jimat untuk mengendalikan aula formasi dan menjadi Master Sekte dari Sekte Jimat Formasi, kerugian ini akan sangat berharga. Api perang menyala selama empat jam. Para murid dari Talisman Grandmaster tertangkap basah oleh para murid dari Sekte Formasi. Selain itu, ini adalah markas dari Sekte Formasi. Dengan bantuan rahasia Muyu, para murid dari Talisman Grandmaster dan Stargate menderita banyak korban. Namun, Sekte Formasi juga harus membayar mahal. Banyak murid mereka kehilangan nyawa dalam pertempuran ini. Chang Tian Cheng dan Zhou Jinglin akhirnya menaiki tangga surgawi. Mereka telah menghabiskan empat jam dan berjalan tidak kurang dari lima puluh langkah. Kompleksitas tangga surgawi berada di luar imajinasi mereka. Chang Tian Cheng melihat ke pintu Aula Formasi di depannya dan jantungnya mulai berdebar kencang tanpa sadar. Aula Formasi, kamu milikku. Keduanya melangkah ke Aula Formasi. Kemudian, Zhou Jinglin melihat Muyu di tengah Aula Formasi. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Tuan Lu yang berdiri di belakang Muyu. Bibir Zhou Jinglin membentuk senyuman sinis. Jeg menemui tangga bu, benar-jın kauan berdiri di belakang Ini bei derimu tertutu. Benarums,Clint komen light-rate di belakang I easing tahunan itu. Terima kasih.